Boom! Ye Qinghan merasa bahwa pada saat ini, seolah-olah ada petir dari biru meledak di kepalanya, melayang di dalam hatinya semua keraguan terpecahkan pada saat ini dan menjadi jelas seketika. Yao Xi sedang menyergap Gunung Luoshen, dan susunan teleportasi kota naga kebetulan dihancurkan, pada saat itu, Ye Tianlong dan yang lainnya sangat bingung. Sekarang menurutku Tuan Chilah yang menghancurkannya, dan Tuan Chilah yang mengirim seseorang untuk diam-diam memberitahu Yao Xi dan yang lainnya tentang rencana perjalanan mereka. Di alam dewa, mengapa klan dewa tanduk emas mengetahui bahwa pedang dewa ke-12 dari paviliun Kaisar Jiwa lahir dan tiba tidak lama kemudian? Jelas, masalah ini ada hubungannya denganmu. Selama waktu itu, Tuan Xi kebetulan pergi ke alam dewa, dan dewa penguasa Tulima mengambil tindakan. Namun, Tuan Xi tidak membuat pengaturan apapun, dan hanya memberi Xiao Hei sebuah kalung. Tak perlu dikatakan lagi, dia memaksakan dirinya untuk melakukannya, datang ke alam dewa, Ye King Han sudah menebaknya. Apa yang Ye King Han tidak sangka adalah bahwa kejatuhannya ke dalam aliran Yinsa juga diatur oleh Master Xi, tidak heran laba-laba hati binatang berwajah manusia, yang hampir punah di dunia dewa, akan muncul di luar suku kembang api secara kebetulan. Tidak heran kebetulan ada dewa Mo Xiao Xiao di aliran Yinsa, Kaisar. Tak perlu dikatakan lagi, yang mulia BMI kelas 8 dapat membakar kekuatan aslinya untuk bergegas keluar dari lembah para dewa jelas, itu tidak sulit bagi guru Xi. Tapi kenapa? Mengapa Lord Bitter melakukan ini? Ye King Han tidak mengerti mengapa dia, pembangkit tenaga listrik puncak yang berdiri tinggi di awan, begitu tertarik pada orang biasa seperti dirinya. Apakah dia terlalu malas? Apakah Anda senang melihat diri Anda melompat-lompat? Masalahnya adalah dia tidak punya telur. Ye King Han tidak bisa memahaminya dan tidak mau bertanya, dia hanya menatap Tuan Xi, seluruh wajahnya penuh keraguan, menunggunya memberikan jawabannya. Apakah kamu tidak ingat bahwa aku mengatakan sesuatu kepadamu di atap kastil kegelapan? Aku benar-benar ingin membasmi mu. Karena kamu mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu dapatkan. Kamu mendapatkan Xiao Hei secara kebetulan, dan kamu menolak untuk menyerah padanya, jadi kamu harus menanggung apa yang harus ditanggung Xiao Hei. Seperti, membantu Xiao Hei membalas pembasmian ayahnya, jadi kamu harus menjadi kuat, dan jika seseorang ingin menjadi kuat, dia harus melalui kesulitan. Oleh karena itu, aku mengatur beberapa hal untuk membuat hidupmu lebih sulit. Tuan Xi memandang Ye King Han dengan acuh tak acuh, dengan sedikit rasa bersalah dan permintaan maaf di matanya untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa Ye King Han menderita, tetapi ketika dia bertanya pada Ye King Han, Ye King Han memilih untuk tinggal bersama Xiao Hei, jadi dia hanya bisa menempuh jalan ini, atau berhasil, atau mati. Ye King Han terdiam. Memang Tuan Xi ingin Xiao Hei berpisah darinya, tapi Ye King Han memilih untuk terus memiliki Xiao Hei. Ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya, dia pasti memiliki kehidupan yang sangat berbeda jika dia memilih untuk berpisah dari Xiao Hei saat itu. Tapi, apakah aku bersedia berpisah dari Xiao Hei? Hidupnya berubah karena seekor binatang kecil pemakan jiwa, dia berubah dari putra tertua ketujuh dari keluarga Ye, menjadi tuan muda ketujuh dari keluarga Ye, menjadi tuan ketujuh, menjadi penguasa naga api, dan menjadi tuan naga api. Penguasa kota naga api saat ini, putra nomor satu di benua Piao Miao. Tanpa Xiao Hei, dia bukan apa-apa. Dia mungkin masih menjadi putra tertua ketujuh dari keluarga Ye, hidup dengan tenang dan biasa-biasa saja di kota kecil bersama Ye King Yu, menjalani kehidupan yang tidak berguna. Jika seseorang ingin menjadi orang yang kuat, pertama-tama dia harus memiliki kualifikasi. Kedua, Anda harus memiliki karakter yang gigih. Ketiga, Anda harus memiliki kesempatan dan keberuntungan. Dan terakhir, Anda harus memiliki hati yang kuat. Setelah kualifikasi Anda diubah oleh cincin jiwa, Anda tidak akan menjadi kalah dengan jenius manapun di alam dewa. Karaktermu sangat bagus. Kegigihannya bagus. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kamu dapat menahan rasa sakit karena tendon yang pecah. Ini adalah kesempatanmu untuk memanggil Xiao Hei. Setelah itu banyak kesulitan, kamu tidak mati. Ini adalah keberuntunganmu. Hari ini kamu menolak roh jahat. Tuan Yue, kamu memiliki hati orang kuat sejati. Mulai hari ini, pengalamanmu sudah berakhir. Jadi, aku di sini juga. Tuan Si berbicara dengan tenang lagi, menganalisanya sedikit demi sedikit untuk Ye King Han. Bangun dan bantu dia menyingkirkan awan dan kabut untuk melihat langit biru. Melihat Ye King Han masih sedikit mengernyit, dia berkata lagi kamu harus tahu bahwa ada kekurangan dalam karaktermu. Kamu terlalu nyaman dan puas dengan status quo. Jika kamu tidak ditekan secara ekstrim, kamu tidak akan meledak. Kamu tidak memiliki dengan hati yang semakin kuat. Jika aku tidak memaksamu, kamu pasti akan ketagihan dengan cinta antara anak-anakmu dan tanah yang lembut, sehingga kamu akan menyianyiakan batu giyok kasar yang bagus ini. Kamu telah mengalami begitu banyak hal. Kamu harus memahami kekejaman dunia ini. Jika kamu tidak menjadi lebih kuat, suatu hari kamu akan dimakan oleh orang lain. Kamu akan mati, dan keluargamu akan mati. Ye King Han menjadi semakin diam. Tuan si benar, hatinya tidak pernah cukup kuat. Kapanpun krisis selesai, dia akan berpikir bahwa dia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan tenteram, dan tidak pernah berpikir untuk membuat dirinya lebih kuat. Fakta bahwa saya bisa berdiri di sini hari ini bukan hanya karena kerja keras dan keberuntungan saya, tetapi juga karena pengaturan guru si. Tanpa pengaturan Lord Si, dia mungkin baru saja menembus level dewa saat ini, dan dia mungkin masih berada di benua Yanlong. Silakan baca cetak ulang pertama, jalani kehidupan yang nyaman di bawah tekanan dewa Lord Tu. Hidupku berubah karena Xiao Hei, dan wajar jika aku membalas dendam pada Xiao Hei. Tidak ada yang salah dengan Tuan Chi. Tapi Ye King Han masih merasa sedih dan tidak nyaman. Ini normal, bahkan jika ada yang tahu bahwa hidupnya sebenarnya dikendalikan oleh orang lain secara diam-diam, tidak ada yang akan merasa nyaman. Meskipun orang yang mengendalikannya, niat awalnya adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat, hati Ye King Han semakin bertekad saat ini, jika dia ingin mengendalikan takdirnya sendiri, dia hanya bisa menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat dari orang yang mengendalikan nasib Anda sendiri. Melihat api di mata Ye King Han, senyum guru si menjadi lebih kuat. Tujuannya tercapai. Dia berhasil membangunkan naga yang sedang tidur. Namun, pada akhirnya, naga itu terbang ke langit dan tenggelam ke laut. Itu keluar kendalinya. Apa yang terjadi di masa lalu telah berlalu. Saya harap Anda akan berhenti mengatur hal-hal secara diam-diam di masa depan. Tentu saja, Ye King Han sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan terhadap saya. Ye King Han berbicara, tetapi ada perasaan dalam dirinya kata-kata. Secara alami sombong dan mendominasi, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan guru si, dia tetap harus bersyukur atas apa yang harus dia syukuri. Tentu saja, Tuan si tersenyum santai. Keadaan apa yang harus saya capai? Ye King Han bertanya lagi. Karena Tuan si berkata bahwa dia mengatur begitu banyak hal untuk membalas dendam ayah Xiao Hei, dia harus menentukan keadaan apa yang ingin dia capai. Kelas 9 Jawaban yang diberikan oleh guru si membuat Ye King Han merasa sangat berat di hatinya, tetapi itu juga membuatnya memiliki semangat juang di dalam hatinya. Kelas 9 Puncak Prajurit Mencapai Puncak Jiwa Ye King Han telah dibaptis sepenuhnya hari ini. Menembus tingkat ke sembilan akan menjadi tujuannya dalam hidup ini. Untuk tujuan ini, dia akan terus membuat kemajuan. Ini mungkin, jalan yang sangat sulit, dan mungkin dia akan mati di tengah jalan, tapi Ye King Han tidak peduli saat ini, hatinya tidak pernah sekuat dan sekuat sekarang. Dia perlahan berbalik, mengangkat kepalanya sedikit, memandang bintang di kejauhan, dan tersenyum, dia teringat sebuah kalimat, Perjalananku adalah lautan bintang ini. Setelah sekian lama, dia berbalik dengan tenang, ekspresinya menjadi sangat tenang, dan akhirnya mengajukan pertanyaan Titik-titik-titik Penyimpangan Penulis Bab 4 Berbicara Tentang omong kosong dan trolling Faktanya, banyak hal yang tidak sengaja diisi oleh Ibel 15 Tua. Anda juga dapat melihat bahwa bayangan Ibel 15 Tua terkubur sangat dalam. Banyak hal yang Anda anggap tidak masuk akal sebenarnya adalah bayangan. Yang lain menjelaskan beberapa hal dan memadatkan suasana tertentu. Tentu ada beberapa hal yang mungkin Anda anggap tidak masuk akal, namun saya sudah memikirkannya sejak lama, beberapa hal yang memiliki jiwa dan makna yang dalam, saya tidak ingin menulis artikel ini sebagai artikel putih, saya berharap demikian, berikan jiwa dan beresonansi dengan Anda. Itu saja. Lord Xi melihat ke barat, mengarahkan tangannya, dan berkata laut bintang, pulau Taoyuan. Apa yang istimewa terjadi? Sesuatu. Ye Kinghan menghela nafas lega. Selama dia tahu lokasi tepatnya, akan mudah menemukannya, tapi Ye Kinghan masih sangat bingung. Sejak Tuan Xi pergi ke sana, mengapa dia tidak membawanya kembali? Bukannya aku tidak akan membawanya kembali, tapi putramu menolak untuk kembali. Tuan Xi tersenyum pahit, menatap Ye Kinghan dan berkata, putramu juga seorang kekasih sepertimu. Dia jatuh cinta dengan putri kecil dari pulau Taoyuan. Bertahun-tahun kemudian akan menjadi hari pernikahan putri kecil itu, dan dia takut jika dia melewatkannya ketika dia kembali, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Karena mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, dia tidak peduli lagi dengan tahun ini. Dia berkata bahwa ketika dia menikahi putri kecil, dia akan kembali untuk meminta maaf padamu. Ye Tianlong dan Yue Sishui baik-baik saja, aku meninggalkan seseorang di sana untuk mengawasi mereka, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Hmm, wajah Ye Kinghan terasa panas, berpikir bahwa meskipun menurut adat istiadat alam dewa, dia tidak akan melakukannya. Pada usia seratus, dia masih remaja. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang yang mempunyai anak laki-laki, dan anak laki-laki mereka akan segera membawa istrinya kembali. Mulai saat ini, karakter perselingkuh ini harus ditempa. Meski selalu perempuan yang datang untuk berbuat macam-macam dengan saya, sebuah tamparan di wajah tidak akan pernah membuat perbedaan. Oke, aku akan pergi mencarinya segera setelah masalah ini selesai. Ye Kinghan mengangguk. Meskipun masalah di kota Yanlong hampir selesai, masih banyak masalah sepele yang belum ditangani. Setidaknya pembangunan kotanya harus selesai, lagi pula harus diadakan upacara akbar pendirian kota baru agar benua Piau Miau tahu kalau kota Yanlong sudah resmi berdiri, bukan. Meskipun tidak lama lagi tiga kata kota Yanlong ini pasti akan menjadi terkenal di daratan. Tuan Si melambaikan tangannya, dan wajahnya menjadi sedikit serius. Mari kita selesaikan masalah ini di sini secepat mungkin dan pergi ke sana. Pulau Tau Yuan, dengan kecepatan perjalanan Anda, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Dan masuk lima tahun, sebaiknya kamu pergi ke Pulau Kaisar Jiwa Laut Bintang. Sesampai di sana, Pavilion Kaisar Jiwa ada di sana. Dalam lima tahun, Pavilion Kaisar Jiwa akan dibuka kembali. Ini terjadi sekali dalam sepuluh ribu tahun. Sayang sekali melewatkannya. Jika Anda memiliki cincin jiwa, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Pulau Tau Yuan mengapa perjalanannya memakan waktu lama. Ada juga harta karun di Pavilion Kaisar Jiwa. Tidak bisakah kamu keluarkan sendiri? Bukankah Kaisar Jiwa menyerahkan harta itu kepada Xiao Hei? Ye King Han bertanya dengan sangat terkejut, bahkan jika dia meninggalkan likuan. Hanya perlu beberapa kedipan mata untuk berteleportasi ke istana pemakan jiwa paling utara. Mengapa apakah perlu waktu setengah tahun? Kemudian ketika dia mendengar guru si berbicara tentang Pavilion Kaisar Jiwa, dia memikirkan Pedang Dewa, Pedang Pembasmi Dewa, dan Pavilion Piao Miao yang dia peroleh di Gunung Luoshen. Dengan begitu banyak harta yang diperoleh dari Gunung Luoshen kecil, jiwa Pavilion Kaisar pasti tidak diperlukan, konon pasti ada harta karun. Tapi kenapa Tuan Si tidak mengambilnya sendiri? Kenapa dia ingin berpartisipasi dalam perburuan harta karun sendirian? Bukankah karena dia ingin mengasah dirinya sendiri? Laut Bintang berbeda dari enam benua. Ruang di Laut Bintang sangat tidak stabil. Retakan ruang dapat terlihat di mana-mana, Ibel 15 yang kuat sering datang dan bandit Dewa Merajalela. Ini adalah tempat paling kacau di alam dewa dan memiliki harta paling banyak. Itu juga merupakan tempat paling ramai di alam dewa. Pergilah Anda akan tahu bahwa pada dasarnya tidak ada susunan teleportasi di pulau-pulau. Di orang dewasa itu melirik Ye King Han sekilas, seolah-olah dia telah melihat ke dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan ketidakpuasan, seolah-olah Ye King Han menanyainya, dan melanjutkan. Saya mengatakan bahwa pengalaman Anda sudah berakhir, Anda tidak akan melakukan gerakan kecil secara diam-diam. Ada pun pavilion Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa adalah orang yang sangat aneh, dan dia melakukan banyak hal dengan cara yang sama. Cara yang unik, sebelum dia meninggal, dia menyegel pavilion Kaisar Jiwa, dan juga menyegel hartanya yang tak terhitung jumlahnya. Aku bisa masuk, bukan hanya aku, tapi bahkan prajurit tingkat ketujuh pun bisa masuk. Tapi begitu mereka masuk, pavilion Kaisar Jiwa akan mandiri hancurkan. Tidak ada yang bisa mendapatkan isinya di dalam. Hanya prajurit di bawah peringkat kelima yang bisa memasuki pavilion Kaisar Jiwa. Ini disediakan untuk prajurit tingkat rendah oleh Kaisar Jiwa. Peluang. Tuan Si berkata dan tertawa, matanya penuh kenangan dan nostalgia. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan ada pun mengapa Kaisar Jiwa tidak menyerahkan harta itu kepada Xiao Hei, menggunakan kata-kata aslinya. Titik-titik. Aku miskin ketika aku lahir. Dengan kerja kerasku sendiri dan keberuntungan yang luar biasa, aku menjadi Kaisar Dewa pertama di alam Dewa, memiliki kekayaan dan harta yang bahkan membuat iri para yang mulia. Hidupku penuh dengan peluang yang membuat banyak orang iri. Karena Tuhan telah memperlakukanku dengan sangat baik, maka aku harus mengirimkan ini harta dan kekayaan kembali kepada Allah, agar orang-orang yang ditakdirkan beruntung dapat memperoleh harta dan kekayaan tersebut. Ada pun anakku, aku telah mewariskan kepadanya sebuah rumah mewah. Apalagi yang kamu inginkan. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak, pergilah dan memperjuangkannya. Saya memiliki hak untuk memutuskan bagaimana menyianyikan apa yang telah saya perjuangkan. Pria hebat, Ye Kinghan memikirkan ide-ide fantastis itu ketika dia berada di Gunung Luoshen, ujian yang aneh. Dia diam-diam berpikir bahwa Kaisar jiwa ini memang orang yang aneh, dan dia tidak meninggalkan hal baik apapun kepada putranya. Dia memikirkan beberapa orang kaya di kehidupan sebelumnya yang lebih suka menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk amal daripada menyerahkannya kepada putra mereka untuk disiasiakan sebelum mereka meninggal. Sentimen dan keberanian ini sungguh mengagumkan. Adapun lautan bintang, Ye Kinghan tidak peduli. Pada dasarnya tidak akan ada masalah di sini di kota Yanlong. Jika dia memimpin tim orang kuat untuk bertarung di lautan bintang, seharusnya tidak ada-ada masalah, kan? Tuan Si mengabaikan Ye Kinghan dan menatap bintang-bintang sendirian, mengingat pria aneh itu. Suaranya penuh dengan kesepian dan nostalgia. Kaisar jiwa adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Seluruh hidupnya adalah legenda. He He mencapai tingkat ketujuh dalam seratus tahun. Dia berhenti berlatih dan mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan senjata, melakukan perjalanan ke alam dewa, berteman dengan pahlawan di dunia, menaklukkan enam benua, dan menjadi terkenal di lautan bintang. Dari sepuluh ribu tahun, dia menyempurnakan istana impian dan menjadi dewa. Pemurni senjata tertinggi kedua di dunia. Kekayaannya dapat membeli sepersepuluh pulau di laut bintang. Harta dan wanitanya membuat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia alam dewa cemburu. Kekuatan puncak kelas tujuhnya bergantung pada peralatan. Harta karun, tetapi mampu melawan yang mulia puncak kelas delapan. Dia menghabiskan hidupnya dalam kemuliaan, tetapi pada akhirnya dia mati. Dia juga bodoh, idiot, idiot yang sangat bodoh. Kata guru si saat dia berbicara, dua tetes air mata jatuh dari matanya, seperti dua bintang jatuh. Seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih tua dan kuyuh saat ini. Ye King Han diam-diam tercengang setelah mendengar ini, dia tahu bahwa Kaisar Jiwa sangat hebat, tapi dia tidak menyangka dia begitu hebat. Menembus level ke-7 dalam 100 tahun. Menjadi pemurni senjata tertinggi dalam 10 ribu tahun. Kaya sebagai sebuah negara. Kelas tujuh bisa menolak kelas delapan. Sungguh luar biasa hal ini, tidak heran dia bisa menjadi orang pertama di alam Kaisar Dewa. Namun, Ye King Han dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah merenung sejenak, dia hanya bertanya bagaimana Kaisar Jiwa mati. Titik, dia, mati untuk menyelamatkanku. Dia tidak mencintaiku sama sekali. Aku tidak menyukainya atau mencintainya, tapi dia rela mati demi aku. Apakah menurutmu dia bodoh? Apakah dia besar bodoh? Obrolan dengan Ye King Han sepertinya telah menyentuh hati Tuan Si, yang telah terdiam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Ye King Han dan Kaisar Jiwa memiliki aura yang sama, dan Tuan Si mulai kehilangan ketenangannya. Ada air mata di matanya yang indah, tubuhnya sedikit gemetar, dan kata-kata yang dia teriakkan begitu histeris. Ye King Han sedikit terkejut, melihat ke arah Tuan Si, sepertinya yang dilihatnya bukanlah pria kuat yang berdiri di atas, tapi seorang wanita kecil yang terluka, seorang wanita malang yang telah kehilangan kekasihnya. Laut Sing Chen, tidak nyaman bagiku untuk sering masuk, dan aku tidak bisa menjelaskan banyak hal kepadamu sekarang. Saat kamu mencapai tingkat ke-8, aku akan memberitahumu semuanya. Ini adalah jimat Giok untuk mengirim pesan. Jika kamu punya ada yang ingin kukatakan padaku, kedua cincin ini berikan pada Xiao Hei, jaga dia baik-baik. Dia anak yang malang. Ketika kata-kata guru Si datang lagi, sosoknya telah menghilang di atap, hanya menyisakan jimat komunikasi Giok dan dua berdering. Tentu saja, dia pergi terlebih lagi, ada juga angin dingin yang sunyi di atap. Ye King Han merasa sedih untuk beberapa saat, berpikir bahwa meskipun Master Si telah mencapai puncak seorang pejuang. Hidupnya hidupku kurang bahagia, mungkin karena ada untung dan ruginya. Ngomong-ngomong, Xiao Han Zi, aku lupa memberitahumu sesuatu. Nenek moyang dari lima keluarga besarmu sepertinya telah menetap di Pulau Yanlong di Laut Bintang. Pulau Yanlong tidak jauh dari Pulau Kaisar Jiwa. Kamu bisa pergi ke sana dan bertanya-tanya. Kamu seharusnya bisa langsung mengetahuinya. Sedangkan untuk Seoul Emperor Island, sangat terkenal di Sea of Stars. Beli saja petanya dan kamu akan tahu. Jangan lupa buru-buru ke Seoul Emperor Island dalam waktu lima tahun. Ketika Ye King Han hendak berjalan keluar dari atap, Guru Si mengirimkan pesan itu lagi, yang mengejutkan Ye King Han. Nenek moyang dari lima keluarga besar. Bukankah nenek moyang dari lima keluarga besar Feng Jun, Kaisar Bunga, Sue Suai, Ratu Bulan, dan Kaisar Malam. Ye King Han tumbuh besar dengan mendengar legenda tentang leluhur dari lima keluarga besar sejak dia masih kecil, jadi dia tentu sangat terkesan. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh anak dari lima keluarga besar. Hal pertama yang mereka pelajari dari keluarganya sejak kecil adalah perbuatan mulia nenek moyang mereka. Setiap kali keluarga mengadakan upacara peringatan, orang pertama yang beribadah adalah Kaisar Malam. Ye King Han masih ingat dengan jelas bahwa dia berada di Gunung Luoshen. Jika bukan karena Kaisar Malam Gaya ke-7, dia pasti tidak akan keluar hidup-hidup dengan mudah. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi Anda tidak menyangka mereka masih hidup. Tetapi jika dipikir-pikir, itu tampak normal. Baru lebih dari 3.000 tahun sejak lima leluhur besar naik ke alam dewa. Menurut zaman alam dewa, itu sudah lebih dari seribu tahun. Bahkan ada yang Tuhan dapat hidup selama seratus ribu tahun atau lebih. Itu normal bagi mereka untuk hidup. Ya Kaisar, leluhur, Ye King Han sedikit bersemangat. Jika dia memberitahu Ye King Niu dan Ye Tianlong tentang hal ini, mereka pasti akan bersemangat. Bagaimanapun, mereka semua adalah leluhurnya, Tuhan Legendaris. Sungguh, setelah Ye King Han berjalan menuruni lantai 5, dia memberitahu Ye King Niu tentang hal ini. Mata Ye King Niu melotot dan dia hampir lari, dan segera keluar untuk mencari leluhurnya. Yue King Cheng Ye King Wu juga sangat bersemangat, dia tumbuh dengan mendengarkan cerita leluhurnya. Sekarang dia tahu bahwa leluhurnya masih hidup, mengapa dia tidak bersemangat. Ye King Yu tersenyum tipis. Dia tidak memiliki darah keluarga Ye. Dia telah bergantung pada Ye King Han sejak dia masih kecil, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Bahkan Kaisar Pedang dan pemilik pulau tersembunyi penuh dengan harapan untuk bertemu dengan leluhur dari 5 keluarga besar. Anda harus tahu bahwa ketika 5 leluhur naik, ada juga puluhan ahli tingkat dewa dari benua Yanlong. Pada saat itu, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Sen Zutu, jadi mereka dengan tegas memilih pergi ke alam dewa. Baru kemudian Sen Zutu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka takut semakin banyak dewa dari Yanlong benua akan pergi ke alam dewa, dan jika seorang jenius tak tertandingi muncul dan menjadi terkenal, itu merupakan pukulan bagi klan Neter. Baru setelah itu dia dengan tegas menghabiskan banyak uang untuk menggantikan monster mitos di tahap terakhir Pulau Ungu dengan monster mitos yang sangat kuat, menyegel benua naga api. Kaisar Pedang dan pemilik pulau tersembunyi ingin tahu, kapan 5 leluhur dan leluhur benua Yanlong mendengar bahwa benua Piau-Miau telah mendirikan kota Yanlong, dan bahwa di bawah perlindungan 2 dewa tak terkalahkan tingkat 9, perang di kota Yanlong, tidak ada ekspresi seperti apa yang akan dibuat seseorang jika dia berani macam-macam dengannya. Namun, setelah mendengar bahwa Ye King Han sedang mempersiapkan upacara akbar untuk penyelesaian kota baru, dia hanya bisa bergegas ke lautan bintang. Ye King Wu dan tiga orang lainnya merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan, tetapi setelah mengetahui bahwa Xiao Xi Han baik-baik saja, mereka merasa lega. Namun, Li Sui Er, Xiao Yan Hua dan Yin Ling Er mendengar bahwa Ye King Han akan membawa orang ke lautan bintang. Pada saat yang sama, mata mereka berbinar. Li Sui Er dan Yin Ling Er langsung mengatakan bahwa mereka ingin pergi bersama mereka, Fan Fei membuatku tercengang. Selanjutnya, semua orang di kota Yan Long menjadi sibuk dan mulai membangun kota dengan kecepatan penuh. Hanya dalam tiga hari, perintah pendirian kota Piao Miao tiba. Para utusan dari kota Piao Miao ditemani oleh arsitek yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang ini menerima perintah dari Lord Piao Miao untuk membantu Ye King Han membangun kota, dan omong-omong, mereka mengangkat kembali perisai kota Yan Long. Dan dia segera mulai membangun susunan teleportasi, dan kota-kota yang berteleportasi satu sama lain semuanya adalah kota penguasa istana. Setelah semua orang menghela nafas lagi untuk beberapa saat, mau tak mau mereka menjadi semakin bingung tentang hubungan antara Tuan Piao Miao dan Tuan Xi. Tidak ada yang bisa begitu baik pada kota Yan Long. Siapa yang percaya? Pegunungan Feng Xia terletak di persimpangan rumah Long Yang dan rumah Feng Yan, meskipun dibangun sebagai kota, namun tetap merupakan kota kecil. Sekarang, karena masalah Raja Piao Miao, kota ini telah menjadi kota setingkat istana, tetapi hanya kota Yan Long di bawah yurisdiksinya, yang mana sangat aneh. Bisa dibilang kota Yan Long adalah kota teraneh dalam sejarah benua Piao Miao. Kota utama tidak seperti kota utama, dan kota kecil tidak seperti kota kecil. Selain itu, tidak berada di bawah pengelolaan rumah Long Yang dan rumah Feng Yan manapun. Diperintahkan langsung oleh penguasa Piao Miao. Statusnya sangat ekstrim istimewa dan sangat dihormati. Yang Mulia Likuan juga memerintahkan pemindahan puluhan ribu prajurit dan material yang tak terhitung jumlahnya untuk pembangunan kota. Ye Qinghan mengambil kesempatan ini untuk meminta bantuan Yang Mulia Likuan dalam membangun kota, seperti halnya Kota Likuan. Kota Likuan merupakan kota terindah yang pernah dilihat Ye Qinghan, pemandangannya yang indah dan vitalitas langit dan bumi yang kuat, membuatnya nyaman untuk ditinggali. Kaisar Yu juga mengerahkan lebih dari seratus ribu orang, meskipun dia sangat terkejut mengapa kedua Tuan Muda itu tidak kembali ke Soul Eater Mansion dan membangun kota burung di sini. Tapi Tuan Si tidak berbicara, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi pula, dia bukan Tuan Mudanya sendiri di tempat dia tinggal. Yang membuat semua orang tercengang adalah Lei Kuang secara langsung mengerahkan ratusan ribu orang untuk membantu kota Yanlong membangun kota tersebut. Lei Zhen meminta orang-orang dari kota Longyang untuk keluar, tetapi dia meminta orang-orang ini untuk mulai memperbaiki pemandangan di luar kota Yanlong. Pohon lanskap dan batu lanskap yang tak terhitung jumlahnya ditransplantasikan, dan orang-orang bahkan dimobilisasi untuk memisahkan ikan al dari sungai Longyang yang jaraknya ratusan ribu mil, membuat pemandangan di luar kota Yanlong sebanding dengan negeri Dongeng. Lei Kuang tidak membujuk Lei Zhen untuk kembali. Dia hanya dekat dengan Xiao Yanhua sepanjang hari. Xiao Yanhua memiliki kepribadian yang lembut dan tidak mudah untuk menolak. Bagaimanapun, dia adalah seorang leluhur. Akibatnya, Xiao Yanhua menjadi sangat dekat dengan Lei Kuang melalui serangkaian tindakan dan serangkaian harta karun. Lei Zhen sangat marah hingga dia mengutuk ibunya. Ini adalah lembah para dewa. Jadi kedua di daratan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Yanlong ada orang yang membantu berbagai hal di kota, jadi Ye Qinghan menjadi menganggur. Bersama Yue Qingcheng, Li Sui Er, Yin Ling Er dan yang lainnya, serta Yang Mulia Likuan Yu Fei Fei, mereka pergi ke lembah Feng Shen untuk melihat pemandangan. Pembatasan di lembah Feng Shen sangat aneh, pasir kuning dan tanah di bawahnya justru bisa mengalir. Belum lama ini, Ye Qinghan membasmi Yang Mulia Bei Mei, meninggalkan lubang yang dalam di mana-mana di lembah Feng Shen. Setelah beberapa hari, saya melihatnya dan ternyata sudah kembali seperti semula, pepohonan tua yang rimbun serta bunga dan tanaman yang indah kembali tumbuh sesuai tata ruang tertentu. Vitalitas di dalam beberapa kali lebih kuat daripada di luar, dan pemandangannya indah, pasti sebanding dengan negeri ajaib kuno. Xiao Han Zi, aku ingin membangun istana besar di dalam. Pemandangan di sini sangat indah. Jika aku tinggal di sini, aku bisa berumur panjang. Ye Qinghu mabuk oleh pemandangan indah di dalam, dan membuka tangannya dengan gembira. Aku berlari berkeliling dengan liar selama beberapa langkah, tapi kepribadianku tidak berubah sama sekali dari sebelumnya. Kamu tidak akan hidup selama seratus tahun, aku akan membuat kalian semua hidup selama ribuan tahun. Melihat Ye Qinghu yang berbicara sembarangan dan tanpa keraguan, Ye Qinghan tersenyum. Kemudian melihat Yue Qingcheng dan Ye Qingyu yang tampak bahagia berbicara tentang Ye Qingrao, Ye Qinghan merasa bahagia di dalam hatinya. Selama aku bisa membahagiakan wanita yang kucintai, tidak peduli berapapun bayaranku, semuanya sepadan. Mata kembang api kecil dan ratu hujan di belakang mereka juga berbinar, dan bahkan mata Yin Ling'er bersinar dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. Li Sui'er meraih telinga Xiao Hei dan mengutuk dengan suara rendah dasar binatang pemakan jiwa, kenapa kamu tidak segera menjadi dewasa. Saat kamu menjadi dewasa, aku ingin kamu membangun istana besar untukku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menikahimu. Tanda tanya-tanda tanya, hitam putih kecil memutar matanya, melompat, dan berkata dengan marah Tuhan muda itu miskin dan berkulit putih. Jika kamu ingin menikah denganku, kamu akan menikah denganku. Jika kamu tidak mau untuk menikah denganku, aku akan membuangmu. Mengapa kamu tidak membiarkan ayahmu membangunkannya untuk kita? Yang mulia likuan pasti tahu tentang Li Sui'er dan Xiao Hei. Meski sedikit menyesal, identitas Xiao Hei pasti layak untuknya. Hal terpenting untuk mendapatkan Li Sui'er adalah Li Sui'er dan Xiao Hei sedang jatuh cinta, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Yang mulia likuan dan Yu Fenfei akan kembali dan datang untuk upacara kota baru. Tetapi setelah mendengar bahwa Ye Kinghan telah menetapkan upacaranya sebulan kemudian, keduanya hanya tinggal di sini, bersiap menunggu upacara di kota baru sebelum kembali. Kota ini dibangun dengan sangat cepat, bagaimana mungkin ratusan ribu prajurit tingkat dewa tidak membangunnya dengan cepat. Ribuan ahli konstruksi juga datang, dan rumah Longyang dan rumah pemakan jiwa rumah likuan membawa bahan bangunan kota yang tak terhitung jumlahnya. Kawasan kota timur dan barat pada awalnya tidak direncanakan untuk dibangun, siapapun yang ingin menetap di kota Yanlong di kemudian hari harus membangunnya sendiri. Sekarang Ye Kinghan melambaikan tangannya dan langsung membangun loteng kecil yang rapi di kota, semuanya terbuat dari batu biru dan putih, sangat indah dan anggun. Sebulan kemudian, seluruh kota Yanlong telah berubah. Empat jalan utama berukuran panjang 10.000 meter dan sebuah alun-alun super besar membagi kota Yanlong menjadi empat wilayah utama. Setiap wilayah sama besarnya dengan beberapa kota Fenghu. Kota ini memiliki hampir 10 juta rumah dan loteng, serta puluhan ribu jalan setapak, pohon roh hijau yang terkenal di alam dewa ditransplantasikan di kedua sisi setiap jalan, dan bunga serta rumput hijau dapat dilihat di mana-mana. Tidak hanya kotanya yang sangat megah, pemandangannya bahkan sebanding dengan kota likuan. Bagian luar kota bahkan lebih dilebih-lebihkan. Di luar gerbang selatan kota terdapat alun-alun yang sangat besar, namun di utara kota terdapat sebuah danau dengan pemandangan yang indah, dikelilingi oleh pepohonan dan rumputan yang rimbun, dan banyak terdapat hal-hal aneh puncaknya, menunjukkan keagungan kota Yanlong. Prefektur Longyang mengucapkan selamat atas berdirinya kota Yanlong, dan berharap kota Yanlong dapat bertahan selama ratusan juta tahun. Prefektur Liantang mengucapkan selamat kepada kota Yanlong atas berdirinya, dan berharap Prefektur Guiyang. Prefektur Lanshan. Prefektur Maisi. Ye Kinghan dengan sopan mengirimkan beberapa undangan, tapi dia tidak menyangka bahwa pada hari berdirinya kota itu, banyak orang kuat yang akan diteleportasi dari susunan teleportasi. 108 susunan teleportasi bersinar terang, dan perwakilan dari 108 prefektur di seluruh benua berkabut datang untuk memberi selamat kepadanya dan membawa hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali istana yang datang untuk menyerang kota terakhir kali, penguasa istana dari istana lainnya memimpin tim untuk datang secara langsung. Bahkan kota Piao Miao mengirimkan penguasa ketiga untuk memberi selamat. Bisakah mereka tidak datang? Jika Anda tidak datang ke dua kota dengan dewa perang yang tak terkalahkan di daratan, Anda tidak akan berhadapan dengan dua kekuatan tertinggi. Apakah Anda masih ingin nongkrong di benua berkabut? Alun-alun, yang lebih besar dari kota Piao Miao, penuh dengan orang. Mulut Ye King Han kram karena tertawa. Mereka semua disponsori secara pribadi oleh kepala istana. Mau tak mau kamu keluar untuk menerimanya, kan? Untungnya, orang-orang ini hanya berkunjung dengan santai dan pergi. Ye King Han benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan jika dia tinggal untuk makan atau sesuatu. Titik-titik, setelah hari yang sibuk, Para tamu hampir pergi yang mulia Li Kuan membawa Li Sui R dan Yu Fei Fei membawa Yin Ling R pergi. Ye King Han kemudian memanggil semua pasukan keluarga Ye ke alun-alun dan mengeluarkan keputusan yang akan dia pertimbangkan selama beberapa hari. Dengarkan semua pasukan keluarga Ye, Sumpah darah yang kamu sumpah kepada Kaisar Dewa tidak berlaku lagi mulai hari ini, dan kamu bebas. Tentu saja, kamu dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Jika kamu ingin pergi, aku akan memberikan Anda sejumlah batu suci. Saya pikir, mereka yang tinggal dapat bergabung dengan pasukan keluarga Ye yang baru. Saya akan memberikan perlakuan yang sangat murah hati kepada mereka yang tinggal. Anda dapat menganggap kota Yanlong sebagai rumah Anda. Selama Anda tidak melanggar hukum kota, aku tidak akan peduli tentang hal lain. Wow, seluruh alun-alun kota Yanlong gempar. Karena perbaikan Lei Zhen dan kendala Sumpah Darah Kaisar Dewa, tidak ada seorang pun di pasukan keluarga Ye yang berani untuk membelot. Mereka awalnya mengira kebebasan 200 ribu tahun telah hilang. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan kembali kebebasannya begitu cepat, dan bahkan memberi mereka batu suci setelah pergi, agar mereka bisa pulang dengan bahagia. Banyak orang mulai menangis dan mulai berteriak kegirangan setelah terjebak di Lembah Feng Shen selama bertahun-tahun, mereka akhirnya benar-benar bebas. Kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba sehingga mereka lengah. Titik-titik. Tapi tak terhitung banyaknya orang yang masih diam. Kota Yanlong didirikan dengan tangan mereka sendiri dan tumbuh di bawah perlindungan mereka. Adalah salah jika tidak memiliki perasaan terhadap kota Yanlong. Titik. Selain itu, latar belakang kota Yanlong dan buah-buahan aneh di Lembah Feng Shen juga akan menentukan bahwa kota ini luar biasa. Yang paling penting adalah setelah berhubungan dengan Ye Qinghan begitu lama, mereka menemukan bahwa Raja Dewa Kecil yang tidak terlalu kuat, memiliki latar belakang yang mengerikan, dan memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang hari memiliki hubungan yang sangat baik. Kepribadian yang baik mungkin mereka akan memilih kota Yanlong sebagai afiliasi saya tidak buruk. Titik-titik, seratus budak jiwa juga menerima pesan dari Ye Qinghan, dan waktu perbudakan mereka diubah dari 1 juta tahun menjadi 500 ribu tahun. Jika ada kontribusi khusus, waktu perbudakan akan terus berkurang, yang membuat semua budak jiwa melihat harapan. Jika ini terus berlanjut, mungkin pemuda ini akan mengembalikan api jiwanya begitu suasana hatinya sedang baik hari itu. Ada yang ingin pergi, tapi banyak juga yang memilih bertahan. Bahkan jika Anda ingin kembali, Anda harus mendaftar untuk menginap terlebih dahulu, baru kemudian Anda bisa membawa anggota keluarga Anda ke sana. Jika Anda tidak menempati kota Yanlong sekarang, jika Anda ingin memasuki kota Yanlong lagi di masa mendatang, Anda pasti harus membayar mahal. Ye Qinghan memandangi banyak orang yang sangat bersemangat dan tersenyum bahagia. Keamanan masa depan kota Yanlong terjamin, jadi tidak ada gunanya meninggalkan begitu banyak penjaga. Daripada membesarkan sekelompok besar orang, lebih baik meninggalkan beberapa orang yang berasal dari kota Yanlong. Setelah menyerahkan masalah sepele ini kepada beberapa tetua seperti Lei Zhen dan Feng Qi, dia membawa Kaisar Angin, Kaisar Ibel 15, dan para wanita kembali ke rumah tuan kota, dan mulai bersiap untuk pergi ke lautan bintang. Tuan, bawa saya ke sana. Tuan, bawa saya ke sana. Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 sangat bersemangat setelah menerima pesan Ye Qinghan dari 1 juta tahun hingga 500 ribu tahun. Ketika Han hanya membawa satu orang ke sana, mereka semua bergegas untuk mengatakannya. Jika Ye Qinghan sedang dalam suasana hati yang baik dan membuat beberapa pencapaian selama perjalanan ini, dia akan sangat senang. Ayo lakukan ini, Kaisar Feng, ikut aku, Kaisar Ibel 15, kirim 50 beri aku monster puncak kelas 6. Jika monster itu telah memberikan kontribusi, itu akan menjadi kesalahanmu. Anda duduk di kota dan bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen. Kali ini, Ye Qinghan hanya akan menjemput orang dan pergi ke pavilion Kaisar Jiwa untuk mencari harta karun setelah bertemu dengan Kaisar Malam dan yang lainnya, dia berencana untuk melakukan perjalanan dengan cara yang sederhana. Namun, Ye Qinghan mendengar dari guru si bahwa Lautan Bintang sedang dalam kekacauan, jadi tentu saja tidak mungkin dia pergi ke sana sendirian bersama semua wanita. Meskipun tidak ada masalah dengan Istana Kaisar Perang, keamanan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi selalu baik untuk membawa beberapa orang bersama Anda. Kemudian dia memilih 50 prajurit paling kuat di antara para budak jiwa dan bergerak maju bersama. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, bahkan yang mulia pun dapat menunda sejenak dan melarikan diri ke Istana Kaisar Perang. Setelah semuanya diatur, Ye Qinghan memutuskan untuk berangkat dalam tiga hari, berteleportasi ke rumah Wan Sui yang paling dekat dengan pulau Taoyuan di Benua Berkabut, dan kemudian bergegas ke Lautan Bintang. Anak kecil, datanglah ke kamarku. Setelah semuanya hampir diatur, Ye Qinghan tiba-tiba menerima rumor, pesan dari balik hujan. Diam-diam dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Selama hari-hari ini, dia sibuk menghabiskan waktu bersama Yue Qing Cheng dan yang lainnya, tapi dia mengabaikan Yu Ho. Setelah membiarkan gadis-gadis itu kembali ke kamar mereka masing-masing, Ye Qinghan menyelinap ke kamar Yu dan langsung menutup perisai pelindung. Kamar-kamar di rumah Tuan Kota dirancang oleh Ye Qinghan agar terlihat seperti kota likuan. Ada jendela besar di dalam ruangan, yang memungkinkan seseorang untuk melihat pemandangan indah di luar, tetapi pemandangan di dalam tidak dapat dilihat dari luar. Lan Yu, maafkan aku, aku terlalu sibuk selama periode ini. Aku akan meluangkan waktu untuk menemanimu dalam tiga hari ini. Memasuki ruangan, Ye Qinghan melihat seseorang diam-diam melihat keluar jendela setelah hujan, dengan sosok langsing. Kesepian dan kesepian, dia segera berjalan mendekat dengan nada meminta maaf, memeluknya dari belakang, mencium aroma rambut hitamnya, dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, kamu dan istrimu dipertemukan kembali setelah lama berpisah. Memang benar menemani mereka. Lan Yu tidak menyalahkanmu. Yu berbalik dan menatap Ye Qinghan dengan ekspresi yang sangat rumit. Bibir merahnya yang halus terlihat di senyuman centil yang terlihat semakin menawan di bawah sinar bulan. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas pelan besok. Aku telah memutuskan untuk kembali ke benua Nan Ling. Anak kecil, maukah kamu merindukanku di masa depan? Ye Qinghan gemetar. Dia tahu dia akan pergi setelah hujan, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak menyangka. Sepagi ini, dia menghela nafas dan berkata, sudah memutuskan. Ya, Yu Ho juga gemetar, tapi berkata dengan susah payah dengan gigi terkatuk. Ye Qinghan terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan beberapa benda dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Yu Ho, dan berkata dengan serius Lan Yu, ambil ini, jimat geokomunikasi ini adalah yang terbaik. Dapat digunakan oleh seluruh alam dewa untuk mengirim pesan. Berikan padaku. Ini adalah kartu kristal batu suci, dan ada beberapa buah-buahan eksotis terbaik di sini. Kembalilah dan bawakan ke paman dan bibimu. Lan Yu, aku tidak aku tidak tahu perasaanmu padaku, tapi aku tahu betul bahwa aku sudah menyukaimu. Meskipun ini tidak tahu malu, tapi aku tetap harus mengatakannya. Jika kamu tidak bersenang-senang di sana, kembali saja. Kota Yanlong akan selalu menjadi rumahmu. Set, jangan katakan itu. Lagi pula, aku tidak akan bisa pergi. Satu tangan menutup mulut Ye Qinghan. Tangan itu halus tapi sedikit dingin. Ada air mata di mata Yu, tapi dia tersenyum dan berkata kepada Ye Qinghan aku akan berangkat besok, tinggalkan aku kenangan yang baik malam ini. Anak kecil, ketika kamu pertama kali bertemu denganku, kamu tidak membayangkan bahwa aku akan memberimu arkamu, meniup. Aku memuaskanmu. Setelah mengatakan itu, Yu mulai mencium Ye Qinghan dengan gila, tapi kedua tangannya merobek pakaian Ye Qinghan dengan keras, berciuman sepanjang jalan, dan akhirnya Ye Qinghan membuka matanya. Menonton dengan mata bulat, memutar pinggulnya yang montok, dia berjongkok di tanah, menatap Ye Qinghan dengan matanya yang besar, meludahkan lidah kecil, meraih artefak Ye Qinghan dengan satu tangan dan menyedotnya ke dalam mulutnya. Yah, milik Ye Qinghan matanya berkilat sesaat. Wajahnya memerah, seolah-olah roh jahat di pisau daging muncul di kepalanya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia mengeluarkan raungan liar, dan berteriak keras di dalam hatinya Faks Ayah, Soga, Eh. Di malam yang anggun, dihidup dalam kegilaan. Pada saat langit baru saja terbit, Lan Yu dengan lembut duduk dan menatap Ye Qinghan, yang tampak seperti sedang tidur nyenyak. Sambil tersenyum, dia meneteskan dua baris air mata, mengenakan pakaiannya tanpa suara, berjalan keluar ruangan dengan lembut, dan terbang menuju susunan teleportasi. Dia terbang sangat cepat, sosoknya sangat bertekad, dan dia berlari langsung ke susunan teleportasi, tidak berani melihat ke belakang. Tapi ketika susunan teleportasi menyala, dia masih tidak bisa menahannya. Dia berbalik dan melihat ke ruangan di lantai 5, hanya untuk melihat sosok Cian Melambai padanya. Penyimpangan penulis Senin hingga, tidak ada sungai Wan Sui di rumah Wan Sui alasan pemberian nama ini adalah karena nama istananya pemiliknya adalah Wan Sui. Ye Qinghan tidak langsung berteleportasi ke rumah Wan Sui dan melemparkan semua orang ke pavilion Xiao Yao. Dia mengenakan jubah dewa perang sendirian dan berteleportasi berkali-kali antara kota rumah Longyang dan rumah Likuan sebelum melewati rumah Likuan. Selanjutnya diteleportasi ke rumah Kitian ke Wan Sui Mansion, dan akhirnya diteleportasi ke Wan Sui Mansion. Terlebih lagi, saat Ye Qinghan muncul di kota Wan Sui, pakaiannya telah berganti, ia mengenakan satu set jubah warna-warni, topi coklat, dan shell menutupi dagunya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan tampak seperti prajurit pengembara standar. Ye Qinghan harus berhati-hati, Ye Qinghan benar-benar aman di benua Piao Miao. Namun setelah meninggalkan Lautan Bintang, ia tidak lagi berada di bawah kendali Tuan Piao Miao, Tuan Si juga berkata bahwa tidak nyaman baginya untuk sering keluar masuk Lautan Bintang. Meskipun dia membawa sekelompok penjaga yang sangat kuat, bahkan jika dia bertemu dengan Yang Mulia, dia dapat melawan sejenak dan melarikan diri ke Istana Kaisar Perang. Namun ada terlalu banyak musuh di benua Piao Miao, dan sangat mudah untuk menghindari senjata terbuka dan panah tersembunyi, jadi lebih baik berhati-hati dan tetap low profile. Ketika mereka tiba di kota Wansui, Ye Qinghan sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana harus pergi. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain berjalan ke Istana Tuan Kota, bersiap untuk mempelajari situasi di Lautan Bintang dan menyewa seorang pemandu. Rumah Tuan Kota sangat ramai, dengan banyak prajurit dan dewa perang yang masuk dan keluar, dan ada banyak toko di dalamnya. Ye Qinghan tidak pergi ke pavilion Dewa Perang, meskipun item di pavilion Dewa Perang lebih lengkap, mengenakan jubah Dewa Perang akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Dia berjalan mengitari toko-toko di lantai pertama dan akhirnya memasuki toko bernama Shingchen Hai Item Specialty. Tokonya tidak besar, hanya terdapat beberapa album gambar yang menunjukkan klasifikasi berbagai produk. Pemilik toko adalah seorang pria parubaya gemuk dengan penampilan ramah. Begitu Ye Qinghan masuk, penjaga toko lima mendatanginya, memberi hormat dengan sopan, dan berkata Tuan, silakan duduk, Siaohua, ayo sajikan teh. Saya tidak tahu barang apa yang dibutuhkan tuannya. Toko kami cukup terkenal di kota Wansui, jadi seharusnya aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Ye Qinghan tersenyum sedikit, diam-diam berpikir bahwa pemilik toko ini sangat pandai berbisnis. Lingkaran cahaya bersinar melalui pintu kecil di belakang toko, dan awanita yang tampak aneh menarik perhatian Ye Qinghan. Penampilan wanita ini tidak luar biasa, tetapi telinganya sangat lancip dan panjang, dagunya juga sangat lancip, dan matanya hijau, yang mengejutkan Ye Qinghan. Tuan, ini adalah ras khusus laut bintang, klan gadis kucing. Jika Anda menyukainya, Anda juga bisa menjual ini. Pemilik toko piring terkekeh, lalu berbisik kepada Ye Qinghan dan tersenyum. Berapa banyak batu suci, Ye Qinghan bertanya dengan penuh arti, dan kemudian tersenyum genit, berpikir bahwa dia telah mengatakan bahwa dia harus tenang. Tampaknya sifat asli pria ini tidak dapat diubah untuk sesaat. Pemilik toko gemuk itu tampaknya sangat enggan berpisah dengannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, catwoman ini memiliki keterampilan luar biasa di tempat tidur dan secara alami menawan. Dia adalah salah satu spesialisasi terkenal dari lautan bintang. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan menanggung rasa sakit dan memberimu 10 juta batu suci. Haha, aku hanya bertanya dengan santai. Ye Qinghan melambaikan tangannya dengan ringan, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu spesialisasi laut Singchen. Saya dengar bahwa ada banyak harta karun di laut Singchen. Saya ingin tahu apakah pemilik toko dapat menjelaskannya kepada saya, khususnya yang multi metode macam apa. Hah, Tuhan? Anda sedang memikirkan sesuatu dengan pertanyaan Anda. Sejujurnya, meskipun saya tidak terlalu kuat, saya juga mengembara di lautan bintang ketika saya masih muda. Penjaga toko yang gemuk mengatakan ini, merasa sedikit bangga. Dia menegakkan pinggangnya dan tampak sedikit bangga. Kesadaran Ye Qinghan menyapu berdasarkan aura yang baru saja dilepaskan oleh pemilik toko, muda untuk menilai bahwa pemilik toko ini sekarang adalah Raja Dewa Puncak. Pemilik toko merasakan kesadaran spiritual Ye Qinghan dan berkata dengan senyum agak malu. Tuhan muda menertawakan saya. Faktanya, anak-anak muda dari beberapa provinsi di tepi lautan bintang tidak dianggap layak jika mereka tidak melakukan perjalanan ke lautan bintang. Seorang pria pemberani sejati dapat dianggap sebagai pria pemberani sejati hanya jika dia dapat melakukan perjalanan melalui lautan bintang dan bertahan hidup. Ini adalah kebiasaan pemerintah tepi laut. Haha, dalam perjalanan panjang, harta karun dan keistimewaan lautan bintang ini termasuk yang terbaik di alam dewa. Akhirnya, 50 jenis wanita terkemuka dari daratan, buah spiritual terbaik, gua-gua yang ditinggalkan oleh yang paling kuat setelah kematian, binatang aneh. Dan Pil Ibel 15 di laut. Pemilik toko berbicara dengan Ye Qinghan selama setengah jam. Ye Qinghan juga mendengarkan dengan penuh minat. Saya tidak akan tahu jika saya tidak datang, tetapi saya akan terkejut jika saya datang. Lautan bintang ini memang luar biasa, menurut penuturan pemilik toko, lautan bintang ini adalah tempat paling indah, menyenangkan, mengasyikkan, dan berbahaya di alam dewa. Ruang starsi sangat tidak stabil. Retakan luar angkasa dapat dilihat di mana-mana di banyak tempat, dan Ibel 15 tingkat tinggi seringkali turun ke laut bintang dari titik lemah di luar angkasa. Selain itu, vitalitas cuaca di laut bintang juga sangat aneh. Beberapa tempat sangat tipis, sementara tempat lain sangat kaya. Jika vitalitasnya kuat, mudah untuk menghasilkan segala jenis buah spiritual yang aneh. Lautan bintang secara misterius ditutup jutaan tahun yang lalu oleh penguasa bintang, pemilik pulau tertinggi, dan mengabaikan urusan lautan bintang. Hal ini juga menyebabkan bandit dewa laut bintang mengamuk, dan pembasmian adalah hal biasa, laut bintang ini telah menjadi tempat paling menarik, paling kaya harta, paling menyenangkan, dan paling berbahaya di alam dewa. Sepertinya perjalanan ke lautan bintang ini akan sangat menarik. Ye Kinghan berpikir dalam hati, tidak heran rumah-rumah tepi pantai akan membiarkan murid-murid muda mereka pergi ke lautan bintang untuk berlatih. Pembaruan tercepat ada di sini. Melalui pelatihan di tempat seperti itu, mudah untuk membentuk sekelompok murid elit. Hanya mereka yang pernah mengalami ujian darah dan api yang akan bertumbuh. Itu juga yang paling mudah untuk menerobos antara hidup dan mati. Ada banyak harta karun. Gua sebelum kematian orang yang paling berkuasa juga mudah untuk menemukan peluang besar. Oke, terima kasih penjaga toko karena telah membantu saya. Kebingungan? Tolong siapkan tiga item untuk saya yang dibutuhkan Sing Chen Hai. Ada sekitar seratus dari kita, jadi Anda bisa mengetahuinya. Setelah hampir memahami masalahnya, Ye Kinghan berhenti menulis, dan melihat langsung ke arah kata penjaga toko. Tiga porsi, lebih dari seratus orang. Penjaga toko gemuk itu tersenyum cerah setelah mendengar ini. Benar saja, setengah jam kecil ini tidak terbuang sia-sia. Seperti yang diharapkan, ini adalah pelanggan kaya. Dia buru-buru berlari ke meja lain, bermain-main sebentar, menyusun daftar dan menyerahkannya kepada Ye Kinghan. Berkata Tuan, ini daftar barang dan harganya, lihat apakah ada yang salah dengan itu. Ye Kinghan mengambilnya dan memindainya, tapi alisnya sedikit berkerut. Barang pertama yang dibeli pemilik toko adalah sesuatu yang aneh. Perahu naga, dan disarankan beli yang terbesar, langsung beli seratus kapal. Harga tiap kapal masih 10 juta batu dewa. Meskipun Ye Kinghan memiliki banyak batu suci, dia tidak ingin diperlakukan sebagai orang bodoh, jadi dia segera menunjuk ini dan melihat ke pemilik toko, menunggu penjelasannya. Penjaga toko yang gemuk melihatnya dan dengan cepat menjelaskan jangan salah paham, Tuan. Saya tahu Anda pasti punya alat terbang, tapi saya sarankan Anda tidak menggunakannya. Jumlah Anda lebih dari 100, jadi yang terbaik adalah untuk menggunakan perahu naga jenis ini. Perahu naga ini digerakkan oleh kekuatan suci. Semakin kuat, semakin cepat pergerakannya. Jika Anda memiliki prajurit dewa perang kelas 5 di sana, kecepatannya bisa beberapa poin lebih cepat daripada seperti Song Luan. Selain itu, hal ini biasa terjadi di Laut Bintang dan bukan sasaran empuk. Langit Laut Bintang semakin tinggi Anda terbang, semakin banyak retakan di ruang angkasa. Anda akan mengetahui akal sehat ini jika Anda bertanya sekitar. Anda tidak akan pernah berani menipu Tuan Muda. Itu dia. Ketika Ye Kinghan mendengarnya, sepertinya masuk akal, dan dia mengirim pesan ke pavilion Xiao Yao. Setelah bertanya tentang para prajurit, dua dari mereka sebenarnya telah pernah ke Lautan Bintang pemilik toko ini tidak tertipu. Setelah beberapa pandangan, Ye Kinghan secara kasar menghitung bahwa itu sekitar beberapa miliar batu dewa. Dia tidak melanjutkan penyelidikan. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kartu kristal batu dewa, menamparnya langsung di atas meja, dan berkata siapkan semuanya. Pemilik toko tubuhnya gemetar dan dia berkedip, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemilik keuangan benar-benar membeli semuanya tanpa membawa apapun untuk ditawar. Awalnya saya mengira pemuda ini akan membeli paling banyak sepertiga barang dan akan menawar dalam waktu lama, jadi dia mengangguk dan membungkuk dengan senyuman di wajahnya. Oke, oke, Tuan Muda, tunggu sebentar. Tolong duduklah, Xiao Hua, kenapa kamu tidak keluar dan menunggu Tuan Muda? Setelah pemilik toko masuk ke pintu kecil, dia keluar dalam waktu kurang dari setengah jam dan menyerahkan Ye Kinghan sebuah ruang. Cincin, dia berkata dengan hormat Tuan, apakah Anda benar tentang sepasang? Apakah jumlah itemnya benar? Ye, Kinghan mengambilnya dan melihat bahwa cincin luar angkasa itu tidak memiliki pemilik. Dia memindainya dengan kesadarannya dan menemukan bahwa pada dasarnya itu cocok dengan yang ada di album. Dia tidak memeriksanya dengan hati-hati. Ya, dia langsung menyimpannya, berdiri, dan bertanya saya ingin pergi ke Pulau Taoyuan. Kota mana yang paling dekat dengan laut? Pulau Taoyuan, itu adalah pulau besar di selatan Laut Bintang. Tuan Muda dapat berteleportasi langsung ke ujung selatan. Kota Senwu adalah yang paling dekat dengan laut dari sana. Ada peta lautan Bintangi item tadi. Tuan Muda dapat merujuknya secara detail. Tuan Muda juga dapat pergi ke toko terdekat atau pergi ke kota Senwu untuk meminta panduan. Penjaga toko merenung sejenak dan kemudian lima berkata, lalu mengangkat alisnya, melihat ke pintu di belakang Ye Kinghan dan tertawa lagi. Ye Kinghan tersenyum. Setelah masalah ini selesai, dia tidak akan mengganggu urusan orang lain. Dia berbalik dan hendak pergi. Tanpa diduga, ketika dia berbalik, dia terkejut ketika melihat prajurit itu masuk. Meskipun Ye Kinghan mengenakan topi bambu dan menutupi dagunya, dia masih bisa melihat sepasang mata ketika dia sedikit mengangkat kepalanya. Prajurit yang masuk melihat Ye Kinghan menatap lurus ke arahnya, dan melirik ke bawah sadar. Menatap mata Ye Kinghan, sedikit keraguan muncul di matanya, dan kemudian dia tiba-tiba bangun dan berteriak, kamu, adalah han kamu dewa perang. Set, Kongluo, jangan berteriak. Aku akan menunggumu di susunan teleportasi di alun-alun. Sekarang berpura-pura tidak mengenalmu. Ye Kinghan terkejut, dan dengan cepat mengirim pesan, dan kemudian berkata kepada setelah mengamati sekeliling, untungnya, para prajurit di luar tampaknya tidak terlalu peduli dengan nama ini. Jelas, namanya belum beredar di antara para prajurit tingkat rendah ini. Dia melirik ke arah penjaga toko dengan dingin dan menemukan bahwa ada tidak ada yang aneh. Dia dengan cepat berkata yang mulia, Anda-anda mengakui orang yang salah. Kongluo tidak bodoh. Ye Kinghan jatuh ke lembah Feng Shen beberapa dekade yang lalu, tapi sekarang dia muncul di rumah Wan Sui. Pasti ada beberapa cerita di dalamnya dia dengan cepat menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu maaf, saya salah melihatnya. Ye Kinghan menganggup dan pergi dengan tenang. Kongluo juga dengan cepat membeli beberapa barang, berjalan mengitari istana tuan kota, dan berjalan lurus menuju alun-alun. Xiao Hua, lihat tokonya. Begitu Kongluo keluar dari rumah tuan kota, mata pemilik toko gemuk itu tiba-tiba berbinar. Setelah memberitahu pelayan itu, dia berlari mengejarnya seperti musang. Ketika dia melihat Ye Kinghan dan Kongluo mengobrol sebentar di alun-alun, dan kemudian berjalan kesusunan teleportasi kota Shen Wu bersama-sama, matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia bersenandung dan tertawa Dewa Perang Han Ye, Tuan Mudaye, Tuhan dari kota Yanlong, tidak heran dia begitu murah hati, Hei, pergilah ke pulau Tau Yuan. Kamu akan menghasilkan banyak uang kali ini. Jika berita ini dijual, itu bisa bernilai ratusan miliar batu suci. Titik-titik-titik, kamu Kinghan tidak tahu keberadaannya, dan raungan Kongluo yang tidak disengaja terungkap. Dia saat ini tenggelam dalam kegembiraan menyatukan kembali teman-teman lamanya. Langkah Kongluo di depan gunung sarang lebah memenangkan persahabatannya. Di kota Likuan, Ye Kinghan juga bertanya kepada Libai tentang keberadaan Kongluo dan Gu Yang, tetapi diberitahu bahwa keduanya tidak terbiasa dengan kehidupan yang stabil. Setelah Libai memberikan beberapa batu suci, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tanpa diduga, mereka kota Wansui bisa bertemu lagi. Tuan, bukankah kamu, tidakkah kamu jatuh ke dalamnya? Begitu dia duduk di ruang elegan kedai teh kecil dan menunggu Ye Kinghan melepaskan alam ilahi, Kongluo bertanya dengan heran. Keluar, Kongluo, kenapa kamu ada di rumah Wansui? Bukankah Gu Yang bersamamu? Kenapa kamu tidak melihatnya? Ye Kinghan tersenyum ringan dan menemukan bahwa Kongluo telah menerobos ke alam Raja Dewa dan merasa bahagia untuk dia. Gu Yang, dia, sudah mati. Wajah Kongluo tampak kecewa, tapi tidak ada kemarahan. Ye Kinghan tertegun sejenak dan bertanya bagaimana dia mati. Dia meninggal di Lautan Bintang. Setelah kami meninggalkan rumah Likuan, Li Bai memberi kami sejumlah batu dewa. Kami memiliki biaya perjalanan, jadi kami memutuskan untuk datang ke Lautan Bintang untuk mengalaminya. Nah, lebih dari 30 tahun yang lalu, kami bertemu dengan bandit itu. Dia tidak beruntung dan tidak melarikan diri, dan pada akhirnya terbasmi. Aduh, Ye Kinghan menghela nafas sedikit, tidak terlalu sedih. Wajar jika pejuang di alam dewa jatuh, karena mereka telah memilih untuk datang ke alam dewa, buku ini. Besiaplah untuk mati. Setelah hening sejenak, dia bertanya apakah Anda berencana pergi ke Lautan Bintang untuk berlatih sekarang, atau apakah Anda ingin mencari tempat untuk berlatih dengan damai. Jika yang terakhir, saya akan membantu Anda membuat pengaturan. Kongluo tahu bahwa identitas Ye Kinghan tidak biasa, jadi dia tidak berpikir bahwa dia menyombongkan diri. Ada semangat juang yang kuat di matanya, dan tulang punggungnya berdiri tegak saat dia berkata tentu saja saya ingin terus pergi ke Lautan Bintang untuk berlatih. Tuan, Anda tidak tahu. Meskipun Lautan Bintang penuh dengan bahaya, ini adalah surga bagi para pejuang yang suka menjalani kehidupan yang penuh gairah. Para pejuang yang menjalani kehidupan nyaman di daratan tidak akan pernah tahu betapa seru dan memuaskannya hidup di Laut Bintang. Saya akan melanjutkan mengembara di Laut Bintang dalam hidupku, entah untuk menjadi yang terkuat atau kematian. Ye Kinghan terkejut. Dia tersentuh oleh kata-kata Kongluo. Dia juga seorang pejuang, dan tentu saja dia juga suka hidup kehidupan yang mengasyikkan dan mengasyikkan. Juga tergerak oleh semangat Kongluo, dia dengan cepat bertanya apakah Anda tahu cara menuju Pulau Taoyuan. Tuan, apakah Anda tahu tentang Pulau Taoyuan? Tentu saja saya tahu cara menuju ke sana. Kongluo memandang Ye Kinghan dengan heran, dan kemudian dia sedikit kecewa dan berkata tetapi identitas saya tidak bisa masuk. Pemilik Pulau Taoyuan adalah seorang yang mulia. Prajurit tanpa kekuatan tertentu atau potensi rendah tidak bisa masuk. Yang mulia. Ye Kinghan mengangkat alisnya, pikirku dalam hati. Mengapa Tuan yang tidak menjelaskan kepadanya? Putri kecil. Mungkinkah putranya jatuh cinta pada putri yang mulia? Tiba-tiba dia menjadi gugup. Jangan biarkan terjadi apa-apa. Dia segera berdiri dan berkata kepada Kongluo ayo pergi, ayo pergi ke Pulau Taoyuan. Kebetulan kita berjalan bersama sepanjang jalan. Tolong pimpin aku. Ini, Kongluo juga berdiri. Dia berdiri, tetapi mengedipkan matanya, berpikir bahwa Ye Kinghan benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia tidak membawa penjaga, dan dia tidak berencana untuk membentuk tim, jadi dia berani melangkah ke lautan bintang sendirian seperti ini. Tuan muda dari keluarga besar ini memang sedikit idiot dalam hal detail kehidupan. Dia dengan cepat meraih Ye Kinghan dan berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, kita akan pergi ke pavilion Dewa Perang nanti untuk mengambil misi ke Pulau Selatan, dan membentuk tim dengan petualang lainnya. Keduanya kita tidak bisa pergi ke Pulau Taoyuan. Tidak ada alat navigasi, dan jika hanya kita berdua, kita pasti akan terbasmi di tengah jalan. Jangan khawatir tentang ini. Apakah menurut Anda item di dalamnya cukup? Jika tidak, aku akan membeli lebih banyak. Sedangkan untuk melindungimu, jangan khawatir, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ye Kinghan terkejut, tapi dia tidak bisa tertawa atau menangis. Kong Luo awalnya khawatir tentang ini. Bukan saya heran Kong Luo adalah Raja Dewa kecil dan seharusnya tidak memiliki aset. Kong Luo mengambilnya dan menyapunya, tapi matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia tahu bahwa status Ye Kinghan sangat tidak biasa, tetapi dia tidak menyangka ada begitu banyak hal baik di cincin luar angkasa ini, dan itu semua adalah hal yang hanya dia lihat tetapi tidak pernah dia sentuh berapa banyak batu suci yang ada di sana. Cukup, cukup, benda ini cukup untuk kita gunakan selama 100 tahun. Kong Luo menelan seteguk air liur, dan ayam kecil itu mengangguk. Ye Kinghan berhenti berbicara omong kosong, mengenakan topi bambu, melemparkan beberapa benda suci, batu, dan langsung terbang keluar. Kong Luo segera mengikuti. Setelah meninggalkan kota, sebelum terbang sangat jauh, Ye Kinghan melihat laut merah dengan banyak warna dan warna laut. Ada perahu naga yang sama di cincinnya, tetapi kebanyakan berukuran jauh lebih kecil. Diam-diam ia terkejut karena air laut bintang sebenarnya berwarna merah, namun ia tak ragu-ragu dan langsung terbang menuju laut, kemudian dengan lambayan tangannya, sebuah perahu naga besar muncul di laut. Perahu naga ini bentuknya sangat aneh, bentuknya seperti naga raksasa dan seluruhnya terbuat dari logam emas gelap. Terdapat gerbang di sampingnya, Ye Kinghan dan Kong Luo mengangguk dan langsung berjalan menuju gerbang. Perahu naga besar muncul, menyebabkan banyak prajurit di dekatnya menonton. Ketika mereka melihat hanya dua raja dewa kecil yang masuk, mereka semua diam-diam menjadi iri. Jelas bahwa mereka adalah tuan muda dari keluarga besar. Perahu naga ini memang yang terbesar dan termewah. Begitu, Kong Luo masuk, dia melihat sekeliling, mulutnya terbuka lebar, dan dia sangat terkejut. Dia pernah naik perahu naga sebelumnya, tapi belum pernah naik perahu naga sebesar itu. Ye Kinghan juga sangat penasaran setelah memindai. Struktur perahu naga mirip dengan baju besi terenggiling, tapi jauh lebih besar. Ada aula besar dengan ruangan kecil di kiri dan kanan. Sekilas, ada setidaknya hampir seribu. Dan ini aula tengah, ada ruang depan di depan dan pintu di belakang, dekorasi di dalamnya sangat mewah, banyak peralatan untuk bersantai dan hiburan, seperti istana kecil. Kong Luo, bagaimana caramu mengemudikan perahu naga? Ye Kinghan meliriknya dan bertanya tanpa terlalu memperhatikan. Ada inti kristal penggerak di bagian belakang. Selama kamu memasukkan kekuatan suci, kamu dapat mengendalikan perahu naga untuk bergerak ke segala arah. Semakin tinggi kekuatannya, semakin cepat kecepatannya. Seluruh perisai perahu naga dikendalikan di aula depan, dan kamu dapat mengendalikan perahu naga untuk melihat pemandangan di luar. Ye Kinghan berjalan menuju aula depan bersama Kong Luo. Aula depan lebih mewah daripada aula tengah, tetapi ruangannya lebih sedikit, hanya lusinan, yang jelas-jelas ada untuk tamu-tamu terhormat. Ada beberapa mekanisme kontrol di dinding. Kekuatan suci Kong Luo keluar dari tangannya dan mengetuk salah satu mekanisme tersebut. Seluruh dinding di sekitar perahu naga menjadi transparan, dan bahkan air laut di bawahnya terlihat jelas. Sangat aneh. Ayo pergi, ajak orang-orangku untuk mengenal cara mengendalikan perahu naga, dan besiaplah untuk pergi. Ye Kinghan tersenyum dan berjalan menuju aula tengah, tapi Kong Luo tidak bisa dijelaskan. Dia melihat keluar untuk melihat orang-orang Ye Kinghan. Di mana, tanpa diduga, Ye Kinghan melambaikan tangannya, dan sebuah pintu emas muncul di perahu naga. Kemudian, di mata Kong Luo yang tertegun, lima wanita pertama yang tampak seperti dewa keluar. Mereka adalah tiga orang dari Yue King Cheng, Ye Yao Rao, dan Si Mao, kembang api kecil akan segera menyusul. Orang yang keluar selanjutnya membuat Kong Luo gemetar, terutama ora Kaisar Feng yang tak terlihat, yang membuat Kong Luo nyaris lemah ketakutan. Salam kepada Kaisar Ye. Setelah Kaisar Feng dan yang lainnya keluar, mereka hanya melihat sekeliling sebentar, lalu memberi hormat pada Ye Kinghan dengan hormat. 52 orang, 52 orang kuat di atas dewa perang kelas 5, dan 1 dewa perang kelas 7. Kong Luo menelan beberapa suap air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang kuat. Dewa perang kelas 7 bahkan lebih ini adalah pertama kalinya menjadi begitu dekat. Kemudian dia melihat pemandangan yang luar biasa dan pikirannya benar-benar hilang. Kaisar malam. Kaisar malam apa? Bukankah aku harus memanggilmu guru? Apa identitas dewa perang malam dingin ini? Masing-masing dari kalian memilih kamar. 50 dari kalian akan bergiliran mengemudikan perahu naga. Sisanya dapat beristirahat sesuka kalian. Ye Kinghan melambaikan tangannya dengan ringan untuk membiarkan semua orang bubar. Lalu dia menatap Kong Luo dengan wajah mati rasa, dan berkata, Kong Luo, saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang kota Yanlong? Saya sekarang, penguasa kota-kota Yanlong. Yan, kota Yanlong. Anda adalah penguasa dari kota Yanlong. Bibir Kong Luo bergetar, tentu saja dia pernah mendengar tentang kota Yanlong. Belum lagi dia, hampir seluruh benua piau-miau dan separuh laut bintang membicarakan kota Yanlong. Pertempuran di luar kota Yanlong terlalu mengejutkan, lebih dari selusin penguasa istana tewas, dan seorang yang mulia juga tewas. Yang paling penting adalah pertempuran itu. Benua piau-miau pasti memiliki dewa perang kelas 9 yang tak terkalahkan. Bisakah peristiwa sebesar itu disebarkan secara tidak baik? Tapi apa yang tidak dia duga adalah seorang jenderal dewa muda yang berteman dengannya saat itu akan menjadi penggagas pertempuran yang mengejutkan ini. Pria yang dilindungi oleh dua dewa perang yang tak terkalahkan pada saat yang sama. Haha, ada beberapa hal yang akan memakan waktu lama. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Untuk lebih jelasnya, pertama-tama Anda harus mengajak orang-orang saya untuk membiasakan diri dengan cara mengendalikan perahu naga, dan ayo pergi dulu. Ye Kinghan tersenyum ringan, tidak membayar banyak memperhatikan ekspresi Kong Luo. Statusnya berbeda, dan pola pikirnya juga banyak berubah. Dia memberi isyarat kepada Wuxian untuk mengatur seseorang untuk belajar dengan Kong Luo. Wuxian tidak terlalu kuat, tapi Ye Kinghan membawanya keluar kali ini. Wuxian sangat pandai dalam melakukan sesuatu, jadi menjadi pengurus rumah tangga adalah yang paling cocok. Di bawah kendali Kong Luo, perahu naga tersebut mulai melesat ke arah selatan, kecepatannya memang sangat cepat. Kemudian Kong Luo pun mengendalikan perahu naga tersebut untuk menyelam ke laut. Meski air laut-laut bintang terlihat merah dari luar, namun sangat jernih saat Anda menyelam ke dalamnya, dan pemandangan dasar laut bisa terlihat dengan jelas. Wow, cantik sekali. Ikan-ikan ini cantik sekali. Um, makhluk macam apa itu? Sungguh ajaib. Titik-titik-titik. Ye Kinghan dan istrinya menyelam ke dasar laut seperti ini untuk waktu yang lama, pertama kali, dan mereka merasa sangat luar biasa. Sungguh ajaib bahwa kembang api kecil dan Ye Kingwu menempel di dinding, berteriak kegirangan. Perahu naga tersebut hanya menyelinap ke bawah laut sebentar lalu kembali ke permukaan, tentunya itu hanya demonstrasi cara mengoperasikannya di udara. Kemudian perahu naga itu mulai bergerak maju dengan kecepatan penuh di permukaan laut, berubah menjadi pedang tajam, membelah ombak seperti naga sungguhan. Tidak lama kemudian, perahu naga itu berhenti, dan kemudian kecepatannya tiba-tiba meningkat, tiga atau empat kali lebih cepat dari sebelumnya, jauh lebih cepat dari Song Luan, jelas dewa perang kelas enam di bawah Ye Kinghan yang mengambil alih perahu naga. Ye Kinghan dan para gadis kembali ke ruang depan, mengambil peta dan melihatnya dengan cermat. Saat ini, Wuxian juga masuk bersama Kong Luo. Ye Kinghan melambai ke Kong Luo dan berkata kepada Kong Luo dengan kecepatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pulau Taoyuan. Kong Luo masih bersemangat, menggosok tangannya dan berkata segera, segera. Kalau tidak ada kecelakaan di jalan raya, harusnya bisa ditempuh dalam waktu setengah tahun. Pak, kalau orang biasa dan perahu naga, setidaknya butuh waktu tiga sampai lima tahun. Kecelakaan. Kecelakaan seperti apa yang biasanya terjadi? Ye Kinghan mengangkat alisnya dan bertanya dengan cemas. Sulit untuk mengatakannya. Biasanya dicegat oleh bandit dewa, atau ditemui oleh badai petir di lautan bintang, atau monster kuat, del. Namun, ada dewa perang kelas tujuh di bawah komandomu, dan ada begitu banyak dewa perang kelas enam, dewa perang tingkat, jadi tidak boleh ada bandit dewa. Jika kamu berani mencegat dan membasmi, kamu tidak akan menemui masalah besar. Oh, benarkah? Ye Kinghan tiba-tiba menyipitkan matanya dan mencibir di sudut matanya, mulutnya. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat kekejauhan dan berkata masalah akan datang segera setelah kita pergi ke laut, lihat ke depan. Wu San, Kong Luo, dan gadis-gadis lainnya terkejut dan melihat ke arah Ye Kinghan sedang mencari. Di permukaan laut kiri depan, tujuh atau delapan perahu naga melaju menuju sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat, terlihat jelas bahwa sasarannya adalah perahu naga mereka. Karena orang lain datang untuknya, Ye Kinghan tidak bermaksud bersembunyi, dia melambai ke arah Wu San dan berkata Wu San, kirim pesan untuk meminta perahu naga berhenti. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani melawan musim gugur, angin. Pukul kepalaku. Perahu naga tiba-tiba berhenti dan melayang dengan tenang di laut, menunggu perahu naga di depan datang lebih. Orang-orang kuat di perahu naga juga bergegas keluar ruangan, bersiap untuk berperang, wajah kaisar angin semakin memerah. Kesempatan untuk memberikan kontribusi telah tiba. Namun, semua orang menjadi tenang di bawah sinyal Ye Kinghan tidak akan menyenangkan jika pengunjung ini ditakuti. Pak, ini mungkin bandit. Diperkirakan saat kami melaut, ada yang melihat kami tanpa penjaga dan mengira itu ikan besar. Mereka melaporkannya ke geng bandit. Ada banyak mata-mata di dermaga. Kong Luo tidak hanya tidak khawatir, tetapi dia juga merasa puas. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dulu berkeliaran di lautan bintang, dan dia gemetar dan ketakutan ketika melihat para bandit dewa. Sekarang dia akhirnya bisa merasa bangga dan bangga sekali. Tidak lama setelah kita pergi ke laut, bandit dewa muncul. Apakah pasukan istana Wansui tidak mempedulikannya? Ye Kinghan bertanya dengan ragu. Selain itu, pengembaraan Ye Sihan ke lautan bintang juga terkait dengan bandit dewa. Sembilan Tuan mengatakan bahwa itu adalah para bandit dewa. Para bandit menjarah kota-kota kecil dan suku-suku di pedalaman. Bandit-bandit ini terlalu berani. Haha, kamu tidak tahu sesuatu. Jejak ejekan muncul di mata Kong Luo, dan dia berkata sambil tersenyum. Faktanya, banyak bandit dewa di laut bintang tidak dapat dipisahkan dari keluarga besar di daratan. Ada banyak bandit dewa di laut bintang, dan ada banyak keluarga besar di daratan. Seorang seniman bela diri yang kuat memimpin sebuah tim dan membuat anak-anak dari keluarga itu menutupi wajah mereka, dan mereka menjadi bandit dewa. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan banyak kekayaan, dan kedua, mereka dapat melatih anak-anak keluarga. Oh, itu dia. Ye Kinghan mengangguk, ini mirip dengan bandit gelap di pegunungan Feng Xia sebelumnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun peduli dengan bintang, jadi membasmi mereka adalah sia-sia. Saat dia berbicara, delapan perahu naga telah mengepung perahu naga Ye Kinghan. Perisai di atas perahu naga terbuka lebar, dan prajurit lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai lepas landas. Ada hampir seribu orang, dan momentumnya luar biasa. Anak muda biasa prajurit pasti akan takut keluar tubuh. Kaisar Angin telah mengirimkan kesadaran spiritualnya dan diam-diam menyelidikinya untuk sementara waktu. Lima melaporkan situasinya ada lebih dari selusin nama di kelas enam, hampir seratus di kelas lima, dan sisanya hanyalah sampah. Ye Kinghan mendengar bakat dari kelas enam. Lebih dari selusin dari mereka benar-benar santai. Lima puluh prajurit yang dipimpinnya semuanya berada di tingkat ke enam, dan dua puluh di antaranya berada di puncak tingkat ke enam. Bahkan ada lima puluh monster di puncak tingkat enam di pavilion Xiaoyao, belum lagi Kaisar Feng, dewa perang kelas tujuh. Prajurit di perahu naga, Dengar, kamu dikepung. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Terdengar suara teredam, yang jelas diubah oleh kekuatan suci. Meskipun perisai perahu naga menghalangi suara luar, kekuatan ilahi menanamkannya. Suaranya masih terdengar jelas. Kalian semua keluar, ingat, tangkap para pemimpin itu, jangan biarkan mereka melarikan diri, rampok mereka untukku, aku akan mengambil setengah dari harta karun dan batu suci, dan sisanya akan dibagi di antara kalian. Ye Kinghan tertawa, pesan itu dikirim ke lima puluh budak jiwa di aula tengah. Kekuatan ilahi muncul dari tangan mereka dan mereka mengenai mekanisme di aula kecil secara langsung. Perisai perahu naga terbuka seketika, dan logam di aula tengah naga perahu juga terpisah di kedua sisi, memperlihatkan lubang besar. Fiuh! Lima puluh dewa perang kelas enam, semuanya dengan kekuatan besar, membubung ke langit. Segenggam artefak bermutu tinggi yang bersinar langsung muncul di tangan setiap orang. Seperti seekor harimau yang menuruni gunung, mereka langsung mengunci lusinan orang kuat kelas enam di luar, lalu tembak. Lima puluh pria kuat dengan aura ganas, mata merah, dan kekuatan suci yang meningkat pesat muncul. Hampir seribu bandit dewa tercengang, terutama ketika mereka merasa bahwa di antara lima puluh orang, ada lebih dari sepuluh atau dua puluh pembangkit tenaga listrik puncak kelas enam, semua orang putus asa. Banyak orang yang secara tidak sadar ingin melarikan diri, namun jika dipikir-pikir, dapatkah ibu ini melarikan diri. Boom! Lima puluh ahli kelas enam, dengan sangat cepat, bergegas ke kerumunan sebelum ada yang bisa bereaksi. Kelompok bandit dewa ini hanya memiliki selusin prajurit kelas enam, dan hanya pemimpin terkuat yang merupakan prajurit kelas enam puncak. Sepuluh atau lebih prajurit tingkat enam ini langsung dikelilingi oleh lebih dari tiga puluh budak jiwa. Sepuluh atau lebih budak jiwa yang tersisa seperti hantu yang ganas, membasmi prajurit tingkat rendah di sekitar mereka. Ibu, itu orang menyebalkan itu yang mengirim pesan. Aku akan mencabik-cabiknya. Bos, angin kencang, tarik peluitnya. Robek ibumu, maafkan aku, kami bodoh, kami menyerah, tolong selamatkan nyawa kami. Ya, ya, tolong maafkan aku, kami menyerah, jangan membasmi. Hanya dalam putaran pembasmian singkat, hampir seratus prajurit tingkat rendah terbasmi seketika. Meskipun prajurit kelas lima dan enam sama-sama kaisar dewa, kesenjangannya tidak sebesar biasanya. Prajurit yang tersisa di bawah kelas lima, dan dapat langsung dimusnahkan dengan satu serangan, seperti memotong kubis. Melihat hampir seratus kristal ilahi yang melayang di udara, dan melihat mayat yang mengambang di laut merah darah di bawah, semua orang ketakutan. Mereka berteriak untuk menyerah. Para prajurit tingkat rendah bahkan mencoba melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tidak berani melarikan diri terlalu jauh. Ikuti saja pemimpin mereka sambil berteriak menyerah. Mereka tidak punya perahu naga, jadi melarikan diri adalah jalan buntu. Tidak peduli seberapa cepat seorang pejuang, dia tidak bisa dibandingkan dengan perahu naga, kecuali dia adalah dewa perang kelas tujuh. Oke, jangan basmi. Biarkan mereka berkumpul bersama. Melihat Xiao Yan Hua dan Ye Qing Yu menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan, Ye Qing Han berbicara dengan ringan, dan berkata kepada mereka berdua dengan serius Xiao Yu, kembang api, beginilah dunia para dewa adalah. Jika kita tidak kuat hari ini, kitalah yang akan mati. Jangan berbelas kasihan kepada musuh, jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati pada akhirnya. Aku tahu. Saudara, patuh. Dia mengangguk, tapi wajahnya masih terlihat lemah. Jelas dia tidak akan sanggup menanggungnya jika dia diminta untuk membasmi seseorang. Hei hei, aku mendengarkan kakak Yei. Xiao Yan Hua mengangguk, dengan ekspresi kenangan di matanya. Dia tidak melakukan apapun di keluarga Lei selama beberapa dekade, dan hatinya menjadi lebih lembut. Ketika Ye Qing Han mengatakannya, dia ingatin di hari-hari gelap, dia akan membasmi orang tanpa mengedipkan mata. Kaisar angin, lindungi mereka. Ye Qing Han berkata, lalu terbang menuju aula tengah, dan akhirnya terbang keluar dari perahu naga. Kaisar Feng memasang ekspresi kebencian di wajahnya, seolah-olah dia kesal karena dia tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan atau melakukan perbuatan baik apapun. Ye Qing Han terbang, dan Tian Chen V datang dengan dua prajurit puncak kelas 6 untuk melindunginya. Ye Qing Han terbang di depan semua orang dengan tenang. Ratusan bandit dewa berlutut dengan rapi di udara, dan mereka semua memandang Ye Qing Han yang perlahan terbang dengan ngeri. Mereka tahu bahwa pemilik seakan datang, dan apakah mereka dapat hidup atau tidak bergantung pada apa yang dikatakannya. Apakah kamu tahu situasi distribusi geng bandit di Laut Bintang? Berapa banyak geng dengan kekuatanmu yang ada di Laut Bintang? Ye Qing Han tentu saja tidak keluar untuk pamer, tapi hanya ingin bertanya tentang situasinya untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kembali ke Tuan Muda, ada banyak bandit dewa di seluruh Laut Bintang. Saya hanya tahu distribusi bandit dewa di Kepulauan Laut Cina Selatan. Bandit dewa puncak kelas 6 sangat gembira saat melihat anak muda itu guru menanyakan pertanyaan ini segera setelah dia datang. Dia tahu bahwa dia jika kamu menjawab dengan baik, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, katanya dengan hormat. Melihat Ye Qing Han mengangguk, dia dengan cepat melanjutkan, di sini, di Kepulauan Laut Cina Selatan, ada 10 legion bandit dewa terkuat. Setiap legion memiliki dewa perang tingkat ke-7. Yang paling lemah memiliki dewa bandit tingkat ke-7. Ada hampir 30 orang di tingkat puncak. Yang terkuat adalah legion taring beracun. Ketiga pemimpin semuanya kelas 7, dan pemimpin besar taring beracun bahkan berada di puncak kelas 7. Ada 100 orang di tingkat puncak, puncak kelas 6, tetapi 10 legion bandit besar umumnya tidak berada di Laut Dangkal yang menghantui. Setelah mendengarkan penjelasan rincin dari pemimpin bandit, Ye Qing Han merasa sedikit nyaman. Lautan bintang dibagi menjadi 5 wilayah utama timur, barat, utara, dan selatan. Ye Qing Han sekarang pergi ke Kepulauan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan sangat besar, hampir sebesar benua halus. Di area seluas itu, hanya ada 10 legion bandit dewa dengan dewa perang kelas 7. Saya tidak akan seberuntung itu bertemu mereka, bukan. Namun, kata-kata bos besar ini mengganggu Ye Qing Han tanpa henti. Ada ribuan geng seperti mereka dengan dewa perang kelas 6 di Kepulauan Laut Cina Selatan. Mereka dianggap sebagai geng bandit tingkat menengah dan geng bandit tingkat rendah. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya dan dapat dilihat di mana-mana. Ketika mereka tiba di Pulau Taoyuan, mereka mungkin akan bertemu dengan bandit dewa di sepanjang jalan. Bukankah itu menjengkelkan? Oke, Tian Chen, biarkan mereka menyerahkan cincin luar angkasa, senjata, dan baju besi, lalu biarkan mereka pergi. Jika mereka berani menyembunyikannya secara diam-diam, basmi. Setelah bertanya, Ye Qing Han berbalik dan terbang ke perahu naga, meninggalkan semua bandit yang tampak seperti ayah mereka yang sudah meninggal. Tampaknya ini adalah tuan muda dari keluarga super besar, tetapi perilakunya sama dengan para bandit. Ini sangat tidak bermoral. Tapi tidak ada yang berani menyembunyikannya secara diam-diam. Tuan muda ini mengatakan bahwa jika dia bersembunyi siapapun, dia akan membasmi mereka semua. Semua bandit dewa menyerahkan cincin luar angkasa, senjata, dan baju besi mereka dengan putus asa, dan akhirnya melarikan diri ke perahu naga dan melarikan diri dengan cepat. Tian Chen terbang kembali bersama orang-orang dan mulai memilah barang-barang di ring luar angkasa. Akhirnya Wu San kembali melapor. Dikatakan bahwa total miliaran batu suci telah disita, dan jumlah harta karun serta artefak juga miliaran batu suci, sedikit di atas 10 miliar. Ye Qinghan sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, mengapa begitu sedikit? Kong Luo sudah terbiasa terkejut dengan kekayaan Ye Qinghan. Puluhan miliar batu dewa, Ye Qinghan sepertinya meremehkannya. Penjelasannya berlanjut, Tuan, para bandit dewa juga sering menculik para bandit dewa. Praktek semua bandit dewa adalah menyimpan sebagian besar harta dan batu dewa di gua masing-masing, mereka pergi merampok. Batu dan wanita dewa tidak membasmi orang, jadi bandit dewa akan menyimpan sejumlah besar batu suci dan harta setelah setiap perampokan untuk menghindari dirampok dan dibasmi oleh geng bandit dewa yang lebih kuat. Yah, ayo berikan semuanya kepada mereka. Aku akan memberikan semuanya kepada mereka. Aku tidak ingin bagianku. Ye Qinghan melambaikan tangannya dan meminta Wu San keluar dan membuat pengaturan. Dia tidak kekurangan batu dewa, tapi dia sangat tidak menyukai batu suci semacam ini. Saat dia hendak mengirim pesan ke Wu San agar orang-orang bisa mengarungi perahu, Kaisar Feng di sebelahnya mengerutkan kening, menoleh ke belakang, dan berkata, Tuan, ada dua perahu naga yang mengejarmu. Hah, hal-hal aneh sering terjadi, terutama hari ini. Apakah benar ada begitu banyak orang yang tidak takut mati? Tidak, ada situasinya. Wajah Ye Qinghan menjadi serius saat dia berbicara, Dan dua perahu naga mengejarnya dari belakang, Dan mereka lebih cepat dari perahu naga miliknya barusan. Ini menunjukkan bahwa ada orang di perahu naga tersebut. Dewa perang tingkat 6. Mayat bandit dewa di luar masih mengambang, Dan kedua perahu naga ini berani mengejarnya. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang kuat di atas kedua perahu naga ini. Ye Qinghan tidak berani ceroboh lagi, Dan langsung pergi ke aola tengah, Melepaskan kelima puluh monster di pavilion Xiao Yao, Dan dengan cepat kembali ke aola depan, Bersiap untuk membawa gadis-gadis itu kembali ke istana kaisar perang jika perlu. Seluruh perahu naga dipenuhi dengan amarah karena kemunculan lima puluh monster-monster, Tetapi Kong Luo gemetar dibawa aura kekerasan dari lima puluh monster-monster yang kuat, Dan tidak berani bernapas. Kaisar Feng pun menjadi gugup, Karena ia merasa ada orang kuat dengan aura yang sama seperti dirinya di dalam dua perahu naga tersebut. Dua dewa perang kelas tujuh. Ini adalah masalah. Tidak lama kemudian, Sebelum kedua perahu naga itu mendekat, Ye Qinghan juga tersenyum pahit, Melambaikan tangannya untuk meminta kaisar Feng agar tidak gugup, Lalu berlari ke aola tengah, Membuka pintu teleportasi pavilion Xiao Yao, Dan membiarkan semua monster dari gerbang masuk. Kemudian dia menghadap gadis-gadis yang kebingungan dan kaisar Feng dan berkata sambil tersenyum, Li Sui Er dan Yin Ling Er yang ada di sini. Ye Qinghan segera mengirim pesan ke binatang perang Xiao Hei istrimu ada di sini untuk mencari kamu, Kamu apakah kamu ingin melihatnya atau tidak? Bos, saya harus mengasingkan diri dan menunggu sampai pulau Tau Yuan membicarakannya. Kekuatan saya saat ini rendah dan saya belum berubah. Saya menundukkan kepala di depannya wanita. Aku harus bekerja keras untuk terus memurnikan roh yang diberikan kakak iparku ini. Guo, katakan saja aku sedang mengasingkan diri dan tidak bisa dihubungi. Tuan Xi memberi Xiao Hei dua cincin. Satu cincin berisi asetetes darah dan menghilang, Sementara yang lainnya berisi buah spiritual dalam jumlah besar yang dimurnikan. Setelah itu, kekuatan jiwa dapat ditingkatkan secara perlahan, Jadi tentu saja Xiao Hei segera mulai menyempurnakannya. Li Sui Er berubah, dan dia merasakan tekanan, Tak perlu dikatakan lagi, Ye King Han berinisiatif meminta pengasingan untuk berlatih. Baik, Ye King Han tersenyum, Untunglah Xiao Hei ingin mengambil inisiatif untuk berlatih. Dalam hati, saya semakin mengagumi guru si karena dapat menemukan jenis buah yang terus menumbuhkan jiwa Anda harus mengetahui buah aneh dari tipe jiwa, pembaruan. Ini baru pertama kali saya menggunakannya. Meskipun jenis buah ini tumbuh lambat, ia dapat terus tumbuh. Dapat dikatakan bahwa buah ini lebih berharga daripada buah eksotik teratas, Tetapi Tuan Si melemparkan ratusan buah. Ye King Han terbang bersama para gadis, dan dua kapal perahu naga juga mendekat. Li Hei membawa Li Sui Er, dan Yu Piao Piao membawa Yin Ling Er dan terbang keluar. Saudara Li Hei, Tuan Yu, Nona Sui Er, Nona Ling Er, kebetulan sekali. Kemana Anda? Pergi. Li Sui Er memasang ekspresi nakal di wajahnya dan langsung terbang, memegangi Xiao Yan Hua lalu dia berkata sambil tersenyum Hei, kakak Yei, bukan suatu kebetulan kami datang ke sini untuk menemuimu. Aku sudah lama memohon pada ayahku sebelum dia menyetujuinya. Aku ingin datang ke lautan bintang untuk waktu yang lama, dan kali ini aku akhirnya terima kasih, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Li Hei dan Yu Piao Piao juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka, tetapi Yin Ling Er menatap Xiao Yan Hua dan Yin Ling Er dan berkedip, memperjelas bahwa untuk kedua gadis itu datang. Yu Piao Piao memandang Ye King Han, yang mulai mengerutkan kening lagi, dan dengan cepat tersenyum pahit Tuan Muda Yei, ayo pergi bersama, sehingga kita dapat memiliki seseorang untuk diurus kami. Kami tidak punya tujuan untuk dibicarakan, jadi kami akan pergi bersamamu. Hal utama adalah aku akan mengajak wanita muda itu bermain. Aku berjanji dia tidak akan menimbulkan masalah. Oke, ikuti saja kami. Aku-aku akan melaut kali ini selama beberapa tahun. Kedua wanita muda itu sudah cukup bersenang-senang. Mari kita berpisah kalau begitu. Dia sangat jelas terlihat bahwa Li Sui Er dan Yin Ling Er sama-sama jagoan yang suka membuat onar, tapi mereka berhutang budi pada keluarga Li dan Pulau Yudi, dan sulit untuk menolaknya. Tidak, aku akan pergi naik perahu naga bersamamu. Ini akan lebih aman bagi semua orang. Tepat ketika Ye King Han hendak membawa orang ke perahu naga, Yin Ling Er berbicara. Melihat alis Ye King Han terangkat, dia hendak menolak, jadi dia segera mengirim pesan berkata Tuan Ye Sayang, Anda berhutang tiga permintaan kepada saya. Saya akan menggunakan satu sekarang untuk bersama Anda. Bukankah itu terlalu banyak? Ada begitu banyak orang kuat di sini, dan aku tidak bisa memaksamu melakukan apapun. Oke, ayo pergi, masuk, aku sedang terburu-buru. Kata-kata penolakan Ye King Han sudah ada di tenggorokannya, tapi dia menekannya dengan paksa, memberinya tatapan peringatan, tapi diam-diam berpikir di dalam hatinya, kamu tidak punya alat apapun, apa yang bisa dilakukan dengan paksa. Li He dan Yu Piao Piao memiliki niat ini. Meskipun mereka membawa banyak orang kuat, mereka tidak sekaya dan dermawan Ye King Han. Wilayah sebesar Pulau Yudi dan Rumah Likuan membutuhkan orang kuat untuk mendominasi, tetapi setiap hari orang-orang membawa keluar lebih dari 20 Dewa Perang Kelas 6 dan beberapa Dewa Perang Kelas 5, dan semua orang lebih aman bersama Ye King Han. Setelah memasuki perahu naga, Ye King Han memberi isyarat kepada Wushan untuk mengatur seseorang untuk mengarungi perahu, dan Li Dia dan Yu Piao Piao juga mengirim pesan kepada anak buahnya, meminta mereka untuk mengikuti perahu naga. Ye King Han memimpin semua orang ke ruang depan dan bertanya dengan bingung bagaimana kamu tahu rute kami. Li Sui Er tersenyum malu-malu, menjulurkan lidahnya dan berkata, Hei, Saudara Ye, kami naga Ibel 15 impian reading beast terkenal di alam Dewa karena kemampuan pelacakannya. Belum lagi aku sudah lama bersamamu, meski aku pernah bertemu seseorang sekali, aku pasti bisa melacaknya meski jaraknya ribuan mil, pergi. Kuat, Ye Ye King Han mengacungkan jempol, kemampuan ini tak tertandingi. Tampaknya mereka yang telah menyinggung yang mulia Li Kuan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Binatang penunggang naga Ibel 15 mimpi ini tidak hanya diberkahi dengan kekuatan magis, tetapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada banyak ruangan di sini, kamu dapat memilih satu. Perahu naga mulai bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan Yue King Cheng mengajak Li Sui Er dan Yin Ling Er untuk memilih kamar. Yue King Cheng sama sekali tidak peduli dengan tatapan Yin Ling Er. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan sangat anggun. Li Sui Er memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiao Hei. Gadis-gadis lain paling menyayangi dia, tapi dia hanya sopan pada Yin Ling Er. Ye King Han dan Feng diduduk di ruang depan bersama Li Hei dan Yu Piao Piao, mengobrol. Li Hei dan Yu Piao Piao ingin memiliki hubungan yang baik dengan Ye King Han. Ye King Han berterima kasih kepada mereka. Kaisar Feng sangat bijaksana dan terus menyanjung beberapa orang. Mereka berempat berbicara dengan gembira. Perahu naga itu dikemudikan oleh ahli enam tingkat secara bergantian, dan kecepatannya sangat menakutkan, telah menempuh perjalanan ratusan juta mil hanya dalam beberapa hari. Kami bertemu dengan beberapa kelompok bandit di sepanjang jalan, tetapi bandit yang lemah segera berbalik ketika mereka melihat kecepatan seperti itu. Pasukan bandit yang lebih kuat membiarkan Kaisar Feng melepaskan momentumnya, menyebabkan kudanya melarikan diri. Ye King Han tidak berniat merampok, dia harus bergegas. Saudara Li He, apa perbedaan spesifik antara tingkat kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan? Apakah ada perbedaan antara alam Kaisar Ilahi tingkat pertama, kedua, dan ketiga? Ye King membuat Han tidak ingin mengasingkan diri lagi, sambil membiarkan separuh jiwanya memahami hukum, dia mulai bertanya kepada para prajurit tentang hal-hal spesifik dari pelatihan mereka. Dia masih menjadi dewa perang saat ini, dan dia hanya setengah memahami banyak hal, tentu saja dia harus memikirkannya sekarang karena dia punya waktu. Haha, ini sebenarnya sangat sederhana. Li He juga bosan, dan Ye King Han dengan tulus meminta jawaban. Tentu saja, dia menjawab pertanyaannya dengan serius. Kamu juga harus tahu bahwa di alam Raja Dewa, ada Kaisar Dewa, dan Kaisar Dewa dibagi menjadi satu, dua, dan tiga tingkat. Dan Kaisar Dewa yang tak terkalahkan. Faktanya, Kaisar Dewa yang tak terkalahkan adalah Dewa Perang kelas sembilan yang tak terkalahkan. Pembagian tingkat Dewa Perang Pavilion hanya sedikit lebih detail, dan ada terlalu banyak Dewa Perang di alam Dewa, jadi para pejuang terbiasa membedakan kekuatan prajurit menurut hirarki Pavilion Dewa Perang. Li He. Melanjutkan, Kaisar Dewa adalah sebuah rintangan, namun Kaisar Dewa juga memiliki kemampuan untuk memadukan tiga terobosan mistik tingkat tinggi, dan ada juga yang memahami beberapa terobosan mistik tingkat rendah yang berantakan. Tentu saja kekuatannya akan berbeda, Dewa dari Pavilion Perang sangat peka terhadap perpaduan tiga terobosan mistik tingkat tinggi. Prajurit misterius dengan kecepatan serangan dan pertahanan yang kuat diberi gelar kelas lima. Hanya mereka yang telah memahami lima misteri tingkat tinggi yang akan diberi gelar tersebut. God of War kelas enam. God of War kelas enam memiliki enam kelas di bawah dan enam kelas di atas. Dan puncak kelas enam, sesuai dengan lima, enam, dan tujuh misteri tingkat tinggi masing-masing. Mencapai delapan akan menjadi kelas tujuh. Kelas tujuh juga dibagi menjadi tiga tingkat, sesuai dengan sepuluh misteri tingkat tinggi. Tetapi jika Anda ingin menerobos ke yang mulia tingkat delapan, Anda harus memahami dua belas misteri tingkat lanjut dan mencapai keadaan kecil kesempurnaan. Hanya dengan begitu hukum langit dan bumi akan memberimu kekuatan asal. Sangat rumit, Ye Kinghan menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan, dan merenung. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi saya merasa bahwa misteri tingkat tinggi ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Selama Anda memiliki pemahaman, umur seorang prajurit tingkat dewa sangat panjang. Mengapa hanya ada sedikit prajurit tingkat tujuh dan delapan? Juga, misalnya, prajurit tingkat enam lebih rendah dan tingkat enam dalam hal peringkat, hanya ada satu perbedaan misteri tingkat tinggi, tapi mengapa saya merasa kekuatannya sangat berbeda. Begitu, Ye Kinghan mengatakan ini, tiga ketujuh dewa perang kelas tercengang, menatap Ye Kinghan dengan curiga, dan mereka menjadi bingung. Ye Kinghan, sebagai putra istana pemakan jiwa, bahkan tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu bukankah orang-orang kuat dari istana pemakan jiwa memberitahunya. Bagaimana dia bisa mencapai level raja dewa dan penggarap jiwa? Kaisar Angin tampak malu sejenak, dan dengan cepat menjelaskan Tuhan, semakin Anda memahami hal misterius ini, semakin sulit untuk memahaminya. Ini adalah, akal sehat di dunia ilahi. Untuk pria kuat dengan kekuatan yang lebih tinggi, setiap langkah maju akan sangat sulit. Melangkah ke alam ilahi setelah alam kekaisaran, yang kuat akan memiliki kekuatan. Setiap kali mereka memahami sebuah misteri, kekuatan akan meningkat satu, yang akan menindas musuh. Di bawah kekuatan, kekuatan musuh akan berkurang banyak, dan kekuatannya pasti akan relatif kuat. Banyak kekuatan, sungguh ajaib. Ye Kinghan menyentuh hidungnya dengan malu. Tentu saja, tidak ada yang mengajarinya hal-hal ini. Dia bahkan menjadi seorang kultifator jiwa secara tidak sengaja. Jika bukan karena mutasi jiwanya, dia akan tetap menjadi jenderal dewa kecil saat ini. Ceritakan padaku tentang situasi kelas 8 dan 9. Ye, Kinghan sama sekali tidak takut malu. Dia memandang mereka bertiga dengan penuh minat dan berkata, Tuan Si belum memberitahunya tentang hal-hal ini. Dia belum punya saatnya bertanya kepada Kaisar Feng tentang mereka sebelumnya. Asal usul kelas 8, wasiat kelas 9. Yu Piao Piao mengambil alih kata-kata itu dan berkata setelah asal usulnya keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya. Di bawah kemauan, tidak ada yang bisa bersaing. Kelas 8 adalah fusi dari 12 misteri tingkat tinggi untuk mencapai kesempurnaan kecil. Kekuatan asli yang akan diberikan oleh hukum langit dan bumi. Kekuatan asli tidak dapat dihancurkan. Bahkan artefak tingkat super dapat dihancurkan dengan serangan terus-menerus. Itu adalah yang paling orisinal kekuatan langit dan bumi. Kelas 9 memadukan misteri pamungkas, yaitu, Kaisar Dewa yang tak terkalahkan. Satu hukum dan lima misteri diintegrasikan menjadi satu, yaitu kesempurnaan agung. Ini dapat dianggap sebagai pemahaman menyeluruh tentang asal usul dan makna hukum ini, sehingga hukum langit dan bumi akan memberikan kemauan. Kehendak dapat menggunakan kekuatan ruang untuk secara langsung menindas musuh. Dalam kemauan, dia tidak terkalahkan. Meskipun kekuatan prajurit kuat, bagaimana bisa dia bertarung melawan kekuatan langit dan bumi? Itu dia. Tanda seru. Ye Kinghan tiba-tiba menyadari, tidak heran yang mulia kelas 8 begitu kuat. Puncak kelas 7 sama sekali tidak lawanmu. Kelas 9, bahkan lebih tak terkalahkan dan dapat menggunakan kekuatan antara langit dan bumi. Bagaimana Anda bisa bersaing? Diam-diam mengeluh di dalam hatinya, Tuan Si berkata bahwa jika dia ingin mencapai tingkat ke-9, dia akan mengintegrasikan sebuah misteri pamungkas. Misteri tingkat tinggi ini menyatu secara tidak sengaja, tetapi hanya ada sedikit dari mereka di tingkat ke-9 di seluruh alam dewa. Bisa dibayangkan sulitnya peleburan mistik yang hakiki ini, semacam kesempurnaan hukum, apakah mudah? Yah, itu tidak benar. Ye Kinghan tiba-tiba teringat sesuatu, bola kapas putih di benaknya. Tampaknya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu terlihat seperti kekuatan asli yang mulia. Hanya saja dia tidak bisa mengendarainya sekarang, jika dia bisa mengendarainya, alangkah baiknya untuk memastikannya dengan Kai Sarfeng. Jika itu benar-benar kekuatan asal-usulnya, maka, bukankah dia akan menjadi yang mulia? Semakin aku memikirkannya, semakin sepertinya itu adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul setelah petir menyambarku. Terlebih lagi, langit dan bumi mengalami fenomena yang begitu aneh pada saat itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa hukum langit dan bumi sedang mengerahkan kekuatannya. Yang terpenting guntur dan kilat ini benar-benar bisa masuk ke Istana Kaisar Perang. Istana Kaisar Perang ini berada di ruang paralel. Jika guntur dan kilat ini tidak diberikan kekuatan aslinya oleh hukum langit dan bumi, maka tidak ada cara untuk menjelaskannya. Hati Ye Kinghan mulai memanas, dan dia diam-diam berpikir bahwa dia harus bekerja keras untuk berlatih di masa depan. Mungkin karena dia tidak cukup kuat sekarang. Ketika dia cukup kuat dan bisa menggerakkan benda hantu itu, semuanya akan terjadi, menjadi jelas. Jika itu benar-benar sumber kekuatan, itu akan benar-benar dikembangkan. Selanjutnya, perahu naga mulai menjadi tumpul, tiga dewa perang kelas tujuh sedang duduk di sana, dan tidak ada dewa yang tidak puas. Para bandit datang untuk merampok, dan perahu naga berlayar menuju pulau Taoyuan dengan kecepatan terbang. Ye Kinghan kembali ke kamarnya, Yue King Cheng dan yang lainnya semua berkumpul di ruangan yang sama mengobrol, dan dia tidak ikut bersenang-senang. Setelah duduk di kamar beberapa saat, dia mulai mengkhawatirkan Xiao Hei, dan berkata melalui pesan Xiao Hei, bukanlah ide yang baik bagimu untuk selalu bersembunyi. Pemahamanmu tentang hukum sangat rendah. Saat kamu menyadari alam kaisar ilahi, dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk berubah. Pesan Xiao Hei datang tidak lama kemudian Hei, tidak perlu, kakak iparku mengirimiku pesan di kota Yanlong, dan dia datang dengan ide yang bagus untukku. Kami makhluk pemangsa jiwa adalah makhluk jiwa. Selama jiwaku mencapai alam kaisar dewa, kakak iparku akan bisa membantuku bertransformasi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidak bekerja terlalu keras sepanjang hari menyempurnakan buah roh. Sial, tidak apa-apa. Oke, Ye Kinghan berkedip dan menghela nafas tak percaya. Master si benar-benar hebat. Pantas saja Xiao Hei sangat malas, tapi pemurnian baru-baru ini berhenti dalam beberapa saat. Tapi Ye Kinghan memperkirakan bahwa bahkan jika jiwa Xiao Hei mencapai alam kaisar dewa, Tuan Si pasti harus membayar mahal untuk bertransformasi. Namun, bagi prajurit puncak seperti Tuan Si, harta karun dan batu dewa tidak lagi penting. Xiao Hei pernikahanmu adalah hal yang paling penting. Xiao Hei, aku tidak tahu apakah jiwamu telah mencapai alam kaisar ilahi, prajurit tingkat apa yang bisa kita basmi dengan menggabungkan kekuatan magis kita untuk melahap jiwa di seluruh dunia. Tiba-tiba, Ye Kinghan memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengirim pesan. Sol Chaos dan Sol Devoring World keduanya didasarkan pada kekuatan jiwa dua orang. Semakin kuat gabungan jiwa keduanya, semakin kuat pula Sol Chaos dan Sol Devoring World. Tapi ada perbedaan antara kekacauan jiwa dan dunia pemakan jiwa. Kekacauan jiwa dilepaskan oleh Ye Kinghan. Kekuatan jiwa Ye Kinghan menyumbang mayoritas, dan jiwa Xiao Hei bertambah. Dunia pemakan jiwa dirilis oleh Xiao Hei, itu sebenarnya adalah kekuatan magis bawaannya, didasarkan pada kekuatan jiwa Xiao Hei dan kekuatan jiwa Ye Kinghan terakumulasi. Selama upacara kedewasaan Li Sui, itu karena jiwa Xiao Hei tiba-tiba menerobos ke alam Raja Dewa dan menelan artefak pertahanan jiwa Tusie. Ini, aku tidak yakin. Aku rasa dewa perang kelas 5 atau semacamnya bisa membasminya secara instan. Aku tidak yakin dengan dewa perang kelas 6. Kekuatan kaisar dewa adalah sangat kuat. Xiao Hei juga tidak tahu, jadi dia mungkin membuat perkiraan. Yah, kamu harus berlatih keras. Ye Kinghan tidak terus memikirkan masalah ini. Diperkirakan akan membutuhkan waktu lama bagi jiwa Xiao Hei untuk mencapai alam kaisar dewa. Buah spiritualnya pasti tidak cukup. Apakah guru si masih dapat menyediakannya? Saya juga tidak yakin tentang buah rohani. Dan sekarang tujuan saya lebih jauh lagi. Cara yang harus dilakukan adalah bekerja keras pada diri sendiri. Ye Kinghan mulai memilah arah budidayanya. Saat ini, budidaya jiwa adalah prioritas utama. Setidaknya meninggalkan jiwa ke alam kaisar dewa dan mencapai tingkat ke-7. Namun pemahaman tentang hukum tidak lagi sesantai dulu. Harus mendekati misteri tingkat tinggi dan misteri pamungkas. Jika Anda ingin menjadi pejuang puncak, Anda harus memahami misteri tingkat lanjut. Ini adalah jalur kultivasi yang panjang, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Pedang giyok racun jiwa. Suara ibel 15 surgawi. Kabut psikedelik. Ye Kinghan membalikkan tangannya, dan apa yang muncul di tangannya adalah tiga keterampilan jiwa. Ini diberikan kepadanya oleh Yu sejak lama, tapi dia tidak memilikinya. Waktu untuk melatihnya, dia akan metode pelatihan penghancur jiwa diberikan kepada Yu Ho, yang juga memberikan tiga keterampilan jiwa paling kuat kepada Ye Kinghan. Pedang giyok racun jiwa tidak bersuara, dan begitu dipukul, jiwa akan diserang oleh racun jiwa. Suara setan dapat membuat musuh kesurupan, dan kabut psikedelik dapat menyebabkan musuh salah menilai dan menimbulkan halusinasi. Semuanya adalah keterampilan jiwa kelas 1, setara dengan keterampilan penghancur jiwa. Pedang giyok racun jiwa, Ye Kinghan saat ini tidak punya waktu untuk membeli bahan dan tidak bisa mengolah racun jiwa. Apalagi bahan ini sulit dibeli, jadi Ye Kinghan hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Kabut psikedelik lebih sulit untuk dipraktikkan, jadi dia mulai berlatih suara Ibel 15. Telah mengemudi selama lebih dari setengah bulan, dan masih ada lebih dari dua bulan lagi. Ye Kinghan awalnya berencana untuk tidak berlatih, tetapi dia menemukan bahwa duduk sepanjang hari itu membosankan. Dengan kembang api kecil Yin Ling Er dan Li Suie berkeliling, dia tidak punya waktu untuk menemaninya. Keempat gadis itu juga mengganggu retret untuk jangka waktu tertentu. Suara Ibel 15 adalah hal yang baik, mirip dengan hukum musik ilahi Yue Kingcheng. Mungkin tidak sekuat hukum musik ilahi, tetapi bahkan lebih aneh lagi ketika dirilis, dan tertangkap secara tidak dapat dijelaskan. Saat para master bersaing satu sama lain, jika jiwa Anda tiba-tiba menjadi seperti kesurupan, itu akan menjadi jalan buntu. Langsung memasuki keadaan keheningan jiwa, kedua jiwa itu mulai mempelajari suara Ibel 15. Di bawah keadaan jiwa yang sunyi, lautan jiwa mulai tumbuh perlahan, dan dengan giyok jiwa di atas lautan jiwa, laju peningkatannya bahkan lebih cepat. Kecepatan memahami keterampilan jiwa ini bahkan lebih cepat. Kedua jiwa memahami bersama dan kemudian mengkonfirmasi satu sama lain. Kecepatan pemahaman Yue Kinghan puluhan kali lebih cepat daripada orang biasa. Titik-titik-titik, Tuan Yu Piao Piao, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Pulau Taoyuan? Ye Kinghan sedang berlatih di kamarnya. Beberapa wanita baik-baik saja, tetapi mereka mulai mengganggu Li He. Yu Piao Piao bertanya, terutama Ye Kingwu yang sangat cemas, ah. Setiap kali dia mengingat wajah pucat Ye Sihan ketika dia naik ke alam dewa, wajah kecil yang ingin menangis tetapi menahannya, hatinya sakit. Tidak terlalu jauh, Yu Piao Piao tersenyum lembut. Pulau Yudi berada di sebelah timur Laut Bintang. Dia sangat akrab dengan medan Laut Bintang. Dia membalikkan tangannya dan sebuah peta muncul di atas meja. Gadis-gadis itu buru-buru mereka berkumpul. Yu Piao Piao menunjuk ke peta dan berkata lihat, kita hampir sampai. Selama kita maju selama satu setengah bulan, kita akan mencapai Pulau Feiksue, yang merupakan salah satu dari tiga pulau besar di dunia. Kepulauan Selatan Pulau Feiksue pemilik pulau itu juga yang mulia. Jika kita berkendara ke barat selama setengah bulan, kita akan mencapai Pulau Taoyuan. Li He tersenyum dan melanjutkan kita berada di Pulau Feiksue. Mari kita istirahat selama tiga sampai lima berhari-hari dan duduk di atas perahu naga. Kalau duduk lama-lama badan akan capek. Tidak masalah bagi kita berdua, pasti sedikit risihkan. Biarkan kamu melihat pemandangan yang indah Pulau Feiksue dengan salju di seluruh langit. Salju di seluruh langit. Apakah ada salju di alam dewa? Kedua mata berair Yan Hua kecil berbinar. Salju sangat umum di banyak bidang material, tetapi belum pernah terlihat di dunia ilahi. Dia telah membaca beberapa di buku, dan dia secara alami menjadi bersemangat ketika mendengarnya. He he, kembang api kecil, kamu tidak tahu? Benua Yan Long kita memiliki kota salju, tempat salju turun sepanjang tahun. Indah sekali. Biarkan adikku mengajakmu bermain ketika kamu punya waktu. Ye King Yu dan kembang api memainkan yang terbaik, kata Kiao sambil tersenyum. Begitu Ye King Yu selesai berbicara, Yue King Cheng dan Ye King Wu tercengang. Mereka berdua memikirkan benua Yan Long. Mereka sudah lama tidak kembali, dan diam-diam mereka berpikir bahwa mereka akan meminta Ye King Han untuk membawa mereka kembali berkunjung, itu ketika mereka punya waktu. Kaisar Pedang dan Ye King Yu, yang belum keluar dari ruangan, kebetulan keluar saat ini. Ketika mereka mendengar Ye King Yu berbicara tentang benua Yan Long, mereka juga merasakan kerinduan dan ketidakberdayaan. Keduanya telah memurnikan kristal ilahi, sehingga sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Keduanya bertemu satu sama lain dan memutuskan untuk menunggu sampai mereka bertemu dengan leluhur dari lima keluarga besar di pulau Yan Long sebelum kembali ke benua Yan Long. Mereka tidak terbiasa dengan dunia para dewa ini. Waktu berlalu begitu cepat, sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Ye King Han keluar dari kamar. Dia telah menguasai Tian Mo Yin beberapa hari yang lalu. Dia merasakan kabut si Kedilik lagi sebelum dia keluar dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Pulau Feiksue hampir tiba. Berjalan keluar ruangan, hanya untuk melihat semua orang berkumpul di aula depan, dan perahu naga sebenarnya sedang menyelam di bawah air saat ini. Pemandangan di sekitarnya sangat aneh. Ada batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak lubang gelap di dalamnya, bebatuan. Saudara Ye, ayo, ayo, datang dan lihat keajaiban lautan bintang ini. Xiao Yan Hua berdiri di ruangan di mana Ye King Han terlihat, dan dia melambai ke Ye King Han dengan penuh semangat. Haha, apa yang kalian semua lihat? Apa ini? Ye King Han tersenyum pada semua orang dan berjalan mendekat. Inilah keajaiban lautan bintang, gua 10 ribu dewa. Li He menjelaskan kepada Ye King Han, vitalitas langit dan bumi di lautan bintang sangat menakjubkan. Beberapa tempat memilikinya vitalitas yang sangat tipis, dan beberapa tempat memiliki energi yang sangat kaya. Tiga pulau besar adalah kepulauan Nanhai. Cuaca pulau dengan vitalitas terkaya. Semuanya ditempati oleh tiga orang bijak agung. Faktanya, jika susunan pengumpul roh di pulau itu adalah dihilangkan, gua dewata di bawah tiga pulau besar adalah yang paling kaya vitalitasnya. Pada zaman dahulu, karena tidak ada yang mempelajari formasi terlarang, maka beberapa orang yang paling berkuasa tidak memilih untuk tinggal di pulau itu, melainkan memisahkan i gua di bawah air untuk ditinggali. Semakin dalam Anda masuk ke bawah air, semakin kuat auranya, dan semakin banyak gua yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno, tetapi semakin banyak monster yang kuat, inilah mengapa ada begitu banyak harta karun di laut bintang. Itu dia, Ye King Han mengangguk. Legenda mengatakan bahwa orang-orang kuat muncul tanpa henti di zaman kuno. Sepuluh dewa kuno memiliki kemampuan magis dan tidak dapat diprediksi, dan rasio kekuatan sihir mereka sangat tinggi. Prajurit masa kini terlalu kuat. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, tidak ada satupun dewa perang tak terkalahkan tingkat sembilan yang benar-benar tak terkalahkan. Nenek moyang keluarga Lei, dewa petir, adalah sepuluh dewa kuno. Tapi saya tidak tahu mengapa dewa kuno yang kuat itu dewa di zaman kuno jatuh satu demi satu. Li He tersenyum lagi, matanya berbinar, dan melanjutkan sebenarnya, Saudara Ye. Sebagian besar artefak tingkat super yang dimiliki oleh orang-orang kuat di alam dewa adalah sisa dari zaman kuno, seperti artefak pembasmi dewa milik Lord Siye Yue. Pedang. Tentu saja, kemarahan diewu mungkin telah disempurnakan oleh Kaisar Jiwa, tetapi bahkan jika Kaisar Jiwa tidak mati, dia tidak dapat memurnikan banyak artefak tingkat super, paling banyak hanya satu atau dua, karena bahan dari artefak tingkat super. Ini sangat langka, hanya begitu banyak orang yang datang untuk berburu harta karun di seluruh laut bintang. Dan rahasia dari zaman kuno begitu kuat. Ye Kinghan mengangguk ringan dan tidak melanjutkan membahas masalah ini. Dia punya tidak ada kekurangan harta, dan sekarang dia yang utama adalah meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar tidak punya niat untuk berburu harta karun. Dia bahkan tidak ingin pergi ke pavilion Kaisar Jiwa jika Tuan Si tidak memberitahunya tentang hal itu. Dia berkata baiklah, ayo kita berburu harta karun saat kita punya waktu, tapi hal ini sulit didapat, ayo pergi ke Pulau Veiksue untuk istirahat dulu. Perahu naga mulai perlahan melayang ke atas. Meski begitu sudah berada di bawah Pulau Veiksue, butuh waktu setengah jam menyelam untuk bisa mendekati Pulau Veiksue, bisa dibayangkan Pulau Veiksue ini begitu besar. Terdapat perisai tipis seperti kabut di Pulau Veiksue, terdapat kabut di banyak tempat di Laut Bintang, jika dilihat dari kejauhan tidak terlihat bahwa itu adalah pulau besar sama sekali. Ini adalah formasi roh air. Ia menggunakan kekuatan elemen air untuk menahan serangan musuh. Saudara Ye, jangan meremehkan formasi roh air. Bahkan jika yang mulia tingkat 8 menyerang formasi Pulau Veiksue, itu akan memakan waktu lama, lama sekali untuk menghancurkannya. Karena mengandalkan kekuatan elemen air di dekatnya. Pulau ini dikelilingi oleh air laut dan elemen airnya terus mengalir, sehingga bisa begitu dahsyat. Tentu saja formasi ini tidak begitu kuat, di benua Piau-Miau. Li Kuan mengabaikan Li Sui Er. Meskipun dia keberatan, gelar Ye King Han tetap tidak berubah. Ye King Han tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kita memasuki Pulau Veiksue? Sederhana saja, kamu bawa pengawalmu kering luar angkasa dan tinggalkan mereka di sana. Hanya satu atau dua orang yang mengawasi perahu naga, buka perisainya, ayo keluar. Ye King Han dengan cepat membuka mekanismenya, lalu Li He dan Yu Piau-Piau keluar terlebih dahulu. Setelah Ye King Han membawa budak jiwa itu, dia terbang bersama semua orang pada saat itu, Li He dan Yu Piau-Piau sudah berkemas. Li He memimpin dan terbang keluar dari perisai, tangannya dikelilingi oleh kekuatan ilahi dan melekat pada perisai. Tidak lama kemudian, perisai itu benar-benar membuka pintu. Sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi seputih salju terbang keluar, dan Li He langsung melemparkan kartu kristal batu dewa tanpa mengucapkan sepatah katapun. Penjaga itu menyingkir, menunjuk ke gerbang dan berkata dengan sopan, Selamat datang di Pulau Veiksue, Tuan. Li He mengangguk ke arah ini, dan semua orang terbang ke dalam. Begitu dia memasuki gerbang, pemandangan tiba-tiba berubah, dan suhu udara menjadi puluhan derajat lebih dingin. Namun, karena semua orang adalah prajurit tingkat dewa, mereka masih bisa menahan dingin. Wow, apakah ini salju? Indah sekali, saudaraku. Tempat ini lebih indah dari kota Piauksue, dan saljunya sebenarnya memiliki cahaya ungu samar, indah sekali. Bunga apa ini? Bunga plum tidak-tidak terlihat seperti bunga plum. Tapi itu bahkan lebih indah dari bunga plum, dan aromanya sangat lesat. Begitu gadis-gadis itu masuk, mereka tertarik dengan pemandangan indah di dalam, dan Ye Kinghan juga sedikit terkejut. Bangunan-bangunan di Pulau Veiksue sangat aneh, semuanya hanya setinggi satu lantai dan terbuat dari kayu, tidak ada satupun ubin batu. Ada sejenis pohon aneh di mana-mana, dengan sedikit daun hijau, tetapi bunga kecil berwarna merah muda dan ungu menutupi setiap cabang. Langit dipenuhi salju lebat, salju berwarna putih, namun bersinar dengan cahaya ungu. Sungguh indah. Yu Piao Piao pernah ke Pulau Veiksue, namun ia masih menarik napas dalam-dalam dalam keadaan mabuk dan berkata salju ini sebenarnya adalah senjata ajaib yang diperoleh oleh pemilik Pulau Veiksue di Gua Paradewa. Senjata ajaib ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Kemampuan? Tapi itu membuat Pulau Veiksue begitu indah. Tapi karena senjata ajaib ini, Pulau Veiksue memiliki pendapatan setidaknya triliunan batu suci setiap tahun. Loteng di sini bahkan dijual dengan harga setinggi langit. King Cheng? Bunga ini disebut yang pertama pemandangan bunga, dinamai oleh pemilik Pulau Veiksue, konon untuk memperingati pertemuan pertama antara dia dan istrinya. Semua orang berjalan di sepanjang jalan dan berjalan masuk. Seluruh Pulau Veiksue sebenarnya adalah kota besar. Sekilas ada loteng kayu dan jalan mulus. Tetapi karena kotanya terencana dengan baik, bangunan-bangunannya berkerumun di sana-sini, semuanya terbuat dari kayu dan berlantai satu. Pulau Veiksue tidak memiliki hirup pikuk kota, namun memiliki ketenangan pastoral. Semua orang akhirnya duduk di sebuah restoran kecil yang elegan di pinggir jalan, minum teh panas dan nyaman, melihat pemandangan pertama bunga di kejauhan dan salju ungu di langit, merasakan rasa ketenangan dan ketentraman di hati mereka, dan sangat nyaman. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar di udara, memecah suasana damai di dekatnya. Beberapa kereta terbang dari kejauhan, jarang sekali kereta terbang, dan Ye Kinghan belum pernah melihatnya sebelumnya. Di depan kereta sedang ditarik dua makhluk asing berkepala naga seputih salju, berbadan kuda, dan bersayap besar. Kereta itu seluruhnya terbuat dari logam putih dan memiliki sikap yang mengesankan. Makhluk asing itu memancarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Kereta kuda naga, ini tunggangan Tuan Feili, kemana Tuan Feili pergi? Hehehe, kamu tidak-tidak tahu apa-apa. Tuan muda Feili akan pergi ke Pulau Tau Yuan untuk melamar. Dalam satu bulan, putri kecil Pulau Tau Yuan akan menikah. Bagaimana bisa Tuan muda Feili melewatkannya? Belum lagi Tuan muda, Tuan muda Yubuki dari Pulau Yuyue pasti akan melakukannya juga. Pergilah. Kudengar di Laut Barat, Laut Dalam, Laut Cina Timur, dan Laut Utara, ada juga Tuan muda dari keluarga besar yang datang ke sana. Saya berencana pergi ke Pulau Tau Yuan di beberapa hari untuk menyaksikan kesenangannya. Hei, pemilik Pulau Tau Yuan hanyalah seorang putri kecil, tentu saja saya ingin meniru yang mulia likuan dari benua berkabut itu. Jangan memilih, atau pilih Tuan muda terbaik di Lautan Bintang. Kali ini menyenangkan. Sayangnya, Sayang sekali Pulau Tau Yuan tidak memiliki kaisar dewa untuk memimpin tim, saya bahkan tidak bisa melewati pintu, saya tidak punya kesempatan untuk melihat acara akbar ini. Kereta raksasa ini membuat khawatir para tamu di restoran, dan juga para tamu di restoran sebelah mereka. Orang-orang ini bangkit satu demi satu dan berjalan keluar dari restoran, lalu mulai menghela nafas dan membahas. Gobi laki-laki benar-benar putri yang mulia Tau Yuan. Kali ini aku benar-benar dalam masalah. Wajah Yee Kinghan penuh dengan kepahitan ketika dia mendengarnya. Ketika Tuan Si mengatakan sesuatu tentang putri kecil itu, Yee Kinghan memiliki firasat di dalam hatinya, hati sesuatu yang buruk terjadi. Sekarang setelah dipastikan, saya mendengar begitu banyak pemuda dari keluarga besar yang bergegas ke sana kali ini, jadi tentu saja saya tahu bahwa kali ini saya benar-benar akan mendapat masalah. Yee Sihan dan Yee Kinghan memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Yee Sihan. Dia sangat ingin melihat Yee Sihan, tapi dia juga sedikit takut melihatnya. Ini mungkin perasaan setiap ayah yang baru pertama kali menjadi ayah. Setelah Yee Sihan lahir, Yee Kinghan tidak melihatnya sekalipun, dan dia merasa sangat bersalah. Yee Sihan tidak kembali bersama Tuan Si, dan Yee Kinghan khawatir dia akan membencinya. Singkatnya, suasana hatinya rumit. Segala macam kekacauan. Bertemu Yee Sihan untuk pertama kalinya, Yee Kinghan tentu saja siap meninggalkan kesan baik padanya. Bagaimana cara meninggalkan kesan yang baik? Putri kecil Tau Yuan adalah cara terbaik untuk melakukan ini. Karena dia tidak kembali karena putri kecil ini, itu berarti dia benar-benar jatuh cinta pada putri kecil ini. Jika Yee Kinghan bisa membantu Yee Sihan berhasil menikahi putri kecil, itu tidak hanya bisa menggantikan Yee Sihan, tapi juga akan memudahkannya menerima ayahnya yang tidak kompeten. Tetapi, pemilik pulau-pulau Vexue dan pulau Yuyue keduanya adalah Yang Mulia, dan Tuan Muda terkenal dari seluruh Laut Bintang akan datang ke sini. Sebagian besar pulau besar di Laut Bintang ditempati oleh Yang Mulia. Lalu ada hampir sepuluh Tuan Muda dari keluarga terhormat. Dan sudah berapa tahun Yee Sihan berlatih. Alam para dewa berumur kurang dari 30 tahun, bagaimana bisa begitu tinggi? Maka akan sangat sulit untuk merekrut pengantin. Jika pertama kali mereka bertemu adalah Yee Sihan, dan dia patah hati untuk putri kecil, bagaimana Yee Kinghan bisa merasa lebih baik? Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa duduk diam Yee Kinghan langsung berdiri dan memutuskan untuk segera bergegas ke pulau Taoyuan. Cari tahu situasinya terlebih dahulu sehingga putra Anda dapat berharap untuk mengalahkan para pemuda ini dan menikahi putri kecil pulau Taoyuan. Semua orang tahu bahwa Yee Kinghan datang ke Lautan Bintang untuk urusan putranya. Mereka juga menebak beberapa pemikiran Yee Kinghan. Melihat wajah suram Yee Kinghan, mereka tidak bertanya terlalu banyak. Semua orang mengikuti Yee Kinghan dalam diam. Terbang keluar. Adat istiadat dan kebiasaan di alam dewa masih berbeda dengan di alam material Xiao Yan Hua menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak keberatan jika Yee Kinghan memiliki seorang istri dan anak. Pejuang tingkat dewa mempunyai umur yang panjang, mereka dianggap muda jika belum mencapai usia 100 tahun, namun 100 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tentu saja banyak tuan muda yang menikah dan mempunyai anak, hal ini wajar. Oleh karena itu, ketika memilih pasangan di alam dewa, biasanya selama orang tersebut tidak puluhan ribu tahun lebih tua dari Anda, Anda tidak akan keberatan. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan Hua telah jatuh cinta pada Yee Kinghan, tapi Yee Kinghan berpura-pura tidak melihatnya, dia memiliki terlalu banyak hutang cinta dan dia benar-benar tidak berani memprovokasi gadis lagi. Semua orang langsung menaiki perahu naga dan mulai bergegas menuju pulau Tau Yuan dengan kecepatan penuh. Saudara Li Hei, Tuan Yu Piao Piao, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pemilik pulau Tau Yuan? Setelah masuk, Yee Kinghan segera bertanya pada Li Hei dan Yu Piao Piao untuk melihat apakah mereka memiliki informasi bagus yang dapat mereka gunakan. Saya belum pernah ke pulau Tau Yuan, jadi saya tidak tahu. Li Hei mengangkat bahu dan menyatakan bahwa dia tidak berdaya. Yu Piao Piao terdiam beberapa saat dan berkata perlahan saya telah mendengar beberapa hal tentang yang mulia Tau Yuan. Dia memiliki wajah yang paling terhormat. Dia menyukai harta karun, terutama harta karun. Konon sebelum dia menjadi yang mulia, dia adalah orang nomor satu di Laut Cina Selatan. Pemimpin pasukan bandit besar pernah menyerang pulau Lingcheng di Laut Cina Selatan untuk mendapatkan harta karun. Jika Tuan Kota Yee dapat menemukan harta karun yang tak ternilai harganya, masalah ini mungkin akan mudah ditangani. Harta Karun, Yee Kinghan terdiam, dia memiliki banyak harta. Istana Kaisar Perang, Lembah Para Dewa, Batu Hitam, Pisau Pembasmi Dewa, Pedang Ilahi, Diok Jiwa, Buah Eksotis Terbaik, dan Buku Rahasia Penghancur Jiwa semuanya adalah harta langka. Tapi tidak mungkin memberikan Batu Hitam dan Istana Kaisar Perang Lembah Feng Shen, mereka juga tidak mampu membelinya. Adapun Pedang Pembasmi Dewa dan Pedang Ilahi, tidak mungkin untuk memberikannya begitu saja, Diok Jiwa dan Buah Eksotis Terbaik, serta Buku Rahasia Penghancur Jiwa. Meskipun hal ini dianggap langka, jelas yang mulia Tau Yuan pasti akan meremehkannya dengan statusnya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita hanya bisa mengeluarkan Pedang Ilahi atau Pedang Ilahi. Ye Kinghan mengertakkan gigi dan berkata, meskipun Pedang Ilahi dan Pedang Ilahi itu penting, kebahagiaan putranya lebih penting. Jika dia bisa memberikan kompensasi yang baik kepada Ye Sihan dan membuat putranya bahagia, Ye Kinghan tidak akan ragu. Perahu naga bergerak maju dengan cepat dan menemui beberapa pulau kecil di tengah jalan. Semuanya memiliki formasi roh air semacam itu. Li He memiliki kesadaran terkuat dan telah memerintahkan orang kuat yang mengendalikan perahu naga untuk mengelilinginya jauh-jauh dan langsung ke pulau Tau Yuan. Pada hari ke-10 perjalanan perahu naga, Li He kembali menjelajahi pulau kecil di depan dan hendak membiarkan orang mengambil jalan memutar. Perubahan mendadak terjadi. Perahu naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari bawah laut, dan mereka langsung mengepung tiga perahu naga Ye Kinghan. Wajah Li He serius, dan dia mencari dengan kesadarannya untuk beberapa saat, dan berkata dengan sedikit cemas kita mungkin telah bertemu dengan salah satu dari 10 legion bandit besar di Laut Cina Selatan. Saya kira pulau di depan adalah markas mereka. Ada formasi hantu di dekat sini, kami salah memasuki wilayah mereka. Ups, prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lusinan perahu naga sebesar Ye Kinghan dan yang lainnya, hampir 10 ribu di antaranya, dan semuanya ganas dan ganas. Sengit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung serangkaian serangan energi dilemparkan ke tiga perahu naga. Wajah Ye Kinghan menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya untuk membawa semua kaisar pedang wanita Ye King Niu dan Kong Luo Wushan ke istana kaisar perang, dan kemudian mengirim pesan ke semua pria kuat untuk bersiap menghadapi pertempuran. Bang, 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 ketiga perahu naga itu meledak seketika tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan kaisar angin yang menjaga Ye Kinghan. Lusinan orang di pihak Ye Kinghan, serta orang-orang kuat dari keluarga Li Pulau Yudi, semuanya hanya bisa melayang di udara. Huff, itu adalah legion Raja Bajak Laut, yang menempati peringkat ke-8 di antara 10 legion. Beraninya dua dewa perang kelas 7 datang untuk merampok kita. Apakah mereka mencari kematian? Basmi semua orang di keluarga Li. Perasaan ketuhanan Li He diperiksa dan dia segera mengetahui situasi pihak lain. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia meneriaki semua orang di keluarga Li, tapi dia melayang lebih dulu. Tim Yudi, ikuti aku dan Basmi. Sepasang sayap berwarna muncul di belakang Yu Piao Piao, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Para prajurit di Pulau Yudi juga memiliki sepasang sayap berwarna-warni yang terlihat dari punggung mereka, dan mereka secepat kilat, dan mereka membasmi para bandit dewa. Bas, Ye Kinghan langsung membuka pintu pavilion Xiao Yao. 50 monster puncak kelas 6 dengan cepat muncul, dan aura kekerasan mereka langsung menyelimuti seluruh wilayah laut. Ye Kinghan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan marah Tian Chen, kalian bertiga lindungi aku, Kai Sar Feng, pimpin semua prajurit dan monster untuk membasmi ku. Juga robohkan sarang burung mereka, adil jika harta karun hilang, seseorang mengirimkannya ke rumah Anda hari ini. Meskipun legion raja bajak laut berada di peringkat ke-8, ia juga memiliki 2 dewa perang kelas 7, lebih dari 200 dewa perang kelas 6, 23 dewa perang puncak kelas 6, dan hampir 1.000 dewa perang kelas 5. Telah terkenal di kalangan bintang di Hainanhai selama bertahun-tahun, bagaimana kita bisa meremehkannya. Dan dikatakan bahwa raja bajak laut memiliki peringkat yang sangat tinggi pada saat itu dan telah mendominasi laut bintang Cina Selatan selama bertahun-tahun. Hanya saja para bandit ini tahu bahwa mereka akan menghadapi situasi sulit hari ini. Ada 3 dewa perang kelas 7, dan 2 di antaranya adalah dewa perang kelas 7, yang terpenting aura Li He berada di puncak kelas 7. Selain itu, monster puncak kelas 56 Ye Kinghan begitu kuat sehingga aura mereka tidak kalah dengan dewa perang kelas 7, tak terlihat, moral para bandit raja bajak laut mulai melemah. Tim pertama, semua serang pemimpin musuh. Sisanya memblokir prajurit musuh dan membasmi mereka. Meskipun kedua pemimpin itu melihat Li He dan Kaisar Yu Piao Piao Feng datang langsung ke arah mereka. Tapi mereka tidak punya pilihan selain mengaum pada orang-orang di sebelah mereka. Di belakang mereka ada sarang mereka, dan mereka tidak bisa mundur. Jika kita gagal dalam konfrontasi pertama, cepat atau lambat kita harus mundur ke pulau itu, dan kita tidak akan bisa mempertahankannya dengan bantuan perisai. Pada saat itu, para bandit dewa dibagi menjadi lebih dari 100 orang, dan mereka semua adalah ahli kelas 6. Mereka bekerja sama dengan dua pemimpin bandit dewa untuk membasmi Li He dan yang lainnya. Orang-orang lainnya datang dari segala arah untuk menyerang 50 budak jiwa, klan Yudi dari keluarga Li, dan 50 monster-monster. Huff! Jika angka ada gunanya, yang terkuat tidak akan lagi disebut yang terkuat. Li He tersenyum tipis, rasa jijik di matanya sangat jelas, dan dia menggerakkan 10 kuas di tangannya, seperti memainkan harpa di auntayan bunga, gerakannya sangat anggun, dan tidak ada jejak apapun di udara. Fluktuasi, tapi ekspresi orang kuat kelas 6 dan dua pemimpin yang bergegas berubah. Kesadaran spiritual mereka dapat dideteksi, dan saat jari-jari Li He terus menari, jiwa-jiwa tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya berdesir seperti ular berbisa, terbang ke segala arah. Mereka semua mengetahui hal semacam ini dengan sangat baik, ini adalah semacam keterampilan jiwa. Seorang kultifator jiwa puncak kelas 7, tirani penanam jiwa diakui oleh alam dewa, dan penanam jiwa kelas 7 bahkan lebih tirani sekarang penanam jiwa ini benar-benar dapat menyerang dalam kelompok. Melarikan diri, kedua pemimpin dan lebih dari 100 dewa perang kelas 6 tidak ragu-ragu. Dengan penanam jiwa ini di sini, dan dua dewa perang kelas 7 di belakangnya, membasmi mereka seperti memotong kubis. Mereka bukan SB, jadi mereka segera berangkat, berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Fiuh! Yu Piao Piao dan Feng Di di belakang mereka berakselerasi pada saat yang sama, mengikuti fluktuasi jiwa ini dan terbang menuju orang-orang kuat. Tubuh Li He bersinar dengan cahaya, dan gelombang jiwa yang terbang keluar dengan cepat, dan semuanya terserap ke dalam tubuh hampir 100 orang kuat yang melarikan diri perlahan. Jiwa dari hampir 100 orang kuat ini langsung bergetar, dan tubuh mereka berhenti di udara. Tuan Li He, nyaman sekali bertarung denganmu. Mulut Kaisar Feng menunjukkan sedikit kesedihan, dan tombak di tangannya tiba-tiba bertambah panjang, dan dia menebas lusinan pria kuat di depannya. Mata Yu Piao Piao juga sangat cerah, dan cambuk panjang di tangannya menyapu leher setiap orang kuat. Bang! Cici! Di bawah lukisan tombak Kaisar Feng, tubuh masing-masing orang kuat langsung dipotong di bagian pinggang. Darah melonjak dan tunggul berserakan di mana-mana. Lusinan Dewa Perang Kelas 6 terbasmi dalam satu tebasan. Hujan turun lebih deras, dan dia lebih cepat dari Li He. Cambuk hijau di tangannya sulit dipahami, seperti naga hitam. Setiap kali muncul, sebuah kepala akan melayang. Diam! Situasi di sini adalah satu situasi di sana juga tidak optimis. Legion Raja Bajak Laut memiliki banyak orang, tapi, tidak banyak prajurit tingkat tinggi, dan yang kuat mengepung dan membasmi Li He dan yang lainnya. Hanya ada sedikit Dewa Perang Kelas 6 di sini. 50 binatang Ibel 15 yang dipimpin oleh mereka membentuk barisan kipas dan menyerang ke depan, sementara budak jiwa dan orang kuat dari klan Yudi keluarga Li mengikuti binatang Ibel 15 itu. Semua bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan mengisi daya secara kolektif. Seberapa kuat pertahanan monster level 6? Pada saat ini telah ditunjukkan dengan sempurna bahwa lusinan monster dapat menahan orang terkuat di level ke-7. Bagaimana pertahanan ini bisa menjadi buruk? 50 monster-monster sepenuhnya mengabaikan serangan para bandit Dewa. Tapi di bawah perintah Ye King Han, dimanapun ada banyak orang, jaringnya melaju ke depan tubuhnya, seperti gunung, langsung menghempaskan kelompok bandit Dewa, dan kemudian para prajurit di belakang mereka mengambil tindakan, memotong mereka di sepanjang jalan. Berantakan sekali, seluruh lautan berada dalam kekacauan. Li He Feng di Yu Piao Piao berlari mengejar kedua pemimpin itu, dan 50 monster-monster memimpin tim untuk mengejar ribuan bandit Dewa. Begitu ada yang berani berkumpul, lima menyerang. Jika Anda tidak bisa mengumpulkan mereka, itu hanya akan berantakan, bagaimana Anda bisa melawan sekelompok Dewa yang kejam. Saudara Li He, tangkap salah satu pemimpin mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Kita bisa menghancurkan sarang mereka nanti. Batu suci dan harta karun ini akan sia-sia jika kamu tidak mengambilnya. Ye Kinghan melihat Dewa itu bandit itu menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Dia segera mengirim pesan ke Li He dan berkata, Li He sendiri tidak terlalu tertarik dengan harta karun batu suci ini, tetapi sekarang Ye Kinghan telah berbicara. Dan Yu Piao Piao juga mengatakan bahwa Yang Mulia Tau Yuan menyukai harta karun. Mari kita lihat harta istimewa apa yang dimiliki geng bandit besar yang terkenal di lautan bintang ini. Punya, bar. Yu Piao Piang? Kaisar Feng? Ayo kita kalahkan pemimpin besar itu bersama-sama. Sekarang setelah dia memutuskan untuk menangkapnya, Li He tidak lagi sopan. Tubuhnya diguncang dengan kekuatan suci dan kecepatannya meningkat sedikit. Ketika Yu Piao Piao menerima pesan itu, kecepatannya menjadi dua kali lipat, dan dia berhasil menyusul pemimpin besar itu dalam sekejap, sebuah cambuk panjang dipenuhi dengan kekuatan suci, dan dia tidak akan melepaskan pemimpin besar itu. Kaisar Feng berhenti mengejar pemimpin lainnya dan dengan cepat terbang untuk membantu menjerat pemimpin besar itu. Li He terkekeh dan terbang dengan cepat, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas, dan kemudian dua sinar cahaya kemasan terlihat dengan mata terbuka dan menghilang ke mata pemimpin besar itu seperti kilat. Ini adalah keterampilan jiwa Li He yang paling kuat, mata roda emas. Keterampilan jiwa ini sangat kuat dan mempunyai pengaruh yang kuat pada jiwa. Satu-satunya kekurangannya adalah jarak serangannya tidak boleh terlalu jauh. Ini juga merupakan masalah umum di kalangan kultifator jiwa, keterampilan jiwa sangat aneh dan kuat, tetapi tidak akan berfungsi jika jaraknya jauh. Karena penanam jiwa tidak memperhatikan hukum persepsi, mereka umumnya tidak terlalu cepat. Tentu saja, kecuali transformasi Ye King Han. Diserang oleh mata roda emas dalam jarak sedekat itu, pemimpin besar itu hanya memiliki kekuatan seperti orang kelas tujuh. Tidak ada kecelakaan. Jiwa itu mati rasa seketika. Momen ini tidak lama, tetapi cukup bagi Kaisar Feng untuk memotong kakinya, cukup bagi Yu Piao-Piao untuk membungkus tubuhnya dan mengikatnya dengan cambuk yang panjang, dan itu cukup untuk tiga orang. Segel kristal ilahinya. Semuanya masuk ke pulau. Pemimpin lainnya akhirnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hanya dalam sekejap mata, pemimpin besar ditangkap. Pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Dia dengan cepat menyelam ke lautan bintang dan menghilang tanpa jejak. Plop! Plop! Para bandit di bawah komandonya telah lama menunggu kalimat ini. Dalam sekejap, semua orang masuk ke lautan bintang, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Saudara Li Hei, bagaimana mereka bisa masuk ke laut? Ye King Han terbang tanpa bisa dijelaskan dan bertanya dengan ragu. Li Hei tersenyum dan berkata, Haha, tentu saja mereka harus memasuki pulau melalui terowongan bawah laut. Kalau tidak, jika mereka membuka perisai dan kita mengikuti mereka, sarang mereka tidak akan terlindungi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menembus perisainya? Ye King Han mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini dan berkata dengan cemas. Li Hei terkekeh dan berkata, Mudah, lihat saja aku. Tian Chen memimpin tim untuk mengumpulkan kristal ilahi dan cincin luar angkasa yang melayang di udara. Ye King Han memindai dan menemukan bahwa tiga orang dan satu monster mati di sisinya. Sebaliknya, dua puluh atau tiga puluh dewa perang kelas lima dari keluarga Li dan pulau Yu dimati. Melihat Li Hei dan Yu Piao Piao tidak peduli, Ye King Han awalnya ingin mengucapkan beberapa patah kata, tetapi berhenti berbicara dan berdiri diam di samping untuk melihat Li Hei membuka perisai. Li Hei memandang dewa perang kelas tujuh yang ditangkap dan berkata dengan dingin siapa namamu. Ada rasa sakit di wajah dewa perang kelas tujuh. Kristal ilahinya disegel dan dia tidak memiliki kekuatan ilahi. Tentu saja, lukanya di kakinya tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dia masih berlumuran darah. Dia memandang Li Hei dan berkata dengan ngeri tuanku, Nama saya Sulong Siang. Saya mohon ampun. Saya bersedia membayar sejumlah besar tebusan untuk menebus kebebasanku. Diam. Tanda seru. Tidak ada ekspresi di wajah Li Hei. Tapi ada sedikit senyuman di matanya, seolah dia sangat puas dengan kepintaran anak buahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Sulong Siang Apakah Anda percaya bahwa kami, rakyatnya, berhasil menembus perisai Anda dalam satu hari? Saya, percaya. Nama Sulong Siang sangat mendominasi, tetapi penampilannya agak feminin, wajahnya cantik dan bersih tanpa janggut, dan suaranya agak netral. Meski dia bilang dia percaya, nadanya jelas tidak percaya. Haha, kamu nakal sekali. Aku tahu kamu tidak mempercayainya. Li Hei tidak peduli, dan dia tidak bermaksud menggunakan kata-kata ini untuk mengesankan Sulong Siang. Dia tersenyum tipis, dan sebuah manik hitam muncul di tangannya, tapi ada kabut putih mengelilingi manik itu. Begitu manik itu keluar, wajah Sulong Siang 5 menjadi pucat. Saudara Li Hei, apa ini? Ye Kinghan tahu itu pasti harta langka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Piao Piao memandang manik itu dengan iri dan mengambil alih kata-kata ini adalah manik roh air. Keluarga Li benar-benar kaya. Manik roh air dapat menyerap elemen air di dekatnya. Tidak ada elemen air untuk mengisi kembali roh air formasi. Kita dapat dengan mudah menghancurkan formasi dalam satu hari. Jika tanpa manik ini, kita harus menyerang setidaknya beberapa bulan untuk menghancurkan formasi. Hei, Sulong Siang, apakah kamu percaya sekarang? Li Hei memandang Sulong Siang dengan mata membara, dan menggunakan tekanan dalam kata-katanya, seolah dia ingin benar-benar menembus garis pertahanan batinnya. Percaya? Percaya. Tuan, apa yang Anda inginkan? Sulong Siang menganggup dengan ekspresi pahit di wajahnya. Li Hei berkata dengan tenang biarkan orang-orangmu membuka perisainya, dan kami akan memasuki rumah harta karunmu untuk melihatnya. Jangan khawatir, kami tidak akan memindahkan mereka semua, kami hanya melihat-lihat apakah ada sesuatu kami membutuhkannya. Jika tidak, jika kami menerobos, basmi semua orang Anda dan singkirkan semua harta karunnya. Tuan, Sulong Siang terdiam beberapa saat dan berkata, bisakah Anda berjanji untuk tidak membasmi kami? Ya, Li Hei berkata dengan tegas, mereka semua kekurangan batu suci. Harta yang baik dapat diambil dengan mudah, jika tidak, rakyatmu akan mati sia-sia. Untuk menyelamatkan nyawanya, Sulong Siang tidak punya pilihan selain mulai mengirimkan suara dengan kesadaran spiritualnya. Perisai di pulau itu terbuka, sehingga Ye King Han dan yang lainnya tidak dapat menembusnya dengan kesadaran spiritual mereka. Namun, sebagai pemimpin, Sulong Siang tentu memiliki cara untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Saudara Li Hei, mengapa kamu tidak menganggap pemimpin besar ini sebagai budak jiwa? Bukankah lebih baik memerintahkannya? Sulong Siang mentransmisikan suaranya melalui kesadaran spiritualnya, dan Ye King Han juga mentransmisikan suaranya tentu saja, dia bahkan tidak memikirkannya. Gagasan untuk menjadikan dewa perang kelas tujuh ini sebagai budak jiwa agak membingungkan. Haha, kakak Ye, kamu tidak mengerti ini. Karena para bandit bertarung di lautan bintang sepanjang tahun, mereka sering ditangkap, jadi para bandit di lautan bintang memikirkan cara untuk menggunakannya. Api jiwa ke harta karun itu disegel. Jika diambil secara paksa, jiwa akan hancur dengan sendirinya. Dengan cara ini, jika para bandit ditangkap, mereka akan dibasmi atau dilepaskan. Jika mereka ditangkap, sejumlah harta akan digunakan untuk menebus diri mereka sendiri, yang akan mencegah mereka menjadi ambil dia sebagai budak jiwa. Li He menjelaskan sambil melihat ke arah Ye King Han. Dia melihat bahwa dia tidak berniat mengambil pemimpin besar sebagai budak jiwa. Tapi dia tetap memutuskan untuk mengingatkannya saudaraku Ye, sebenarnya, kamu harus mencoba yang terbaik di masa depan. Jangan pernah berpikir untuk mengumpulkan budak jiwa. Pertama, terlalu banyak budak jiwa akan mempengaruhi keadaan pikiran dan jiwamu. Kedua, jika kamu terlalu mengandalkan kekuatan eksternal, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Satu-satunya cara adalah mengembangkan kekuatanmu sendiri. Terima kasih, saudara Ye, karena telah mengingatkanku. Ye King Han menganggup penuh terima kasih ke arah Li He. Yu Ho telah memberitahunya hal ini dan dia sendiri memahaminya, tapi dia masih sangat berterima kasih kepada Li He karena telah mengingatkannya. Bas, di ruang transmisi suara, perisai pulau tiba-tiba terbuka, dan kabut putih di pulau itu perlahan menghilang, memperlihatkan penampakan pulau yang sebenarnya. Pulaunya memang indah, tapi wajah dewa bandit yang melayang di sudut pulau tidak terlalu indah. Li He tertawa dan memberi isyarat agar semua orang mengikutinya, lalu semua orang terbang menuju pulau. Tak seorang pun di pulau itu bergerak, semua kekuatan suci mereka melonjak, dan mereka sepertinya siap melarikan diri kapan saja. Meskipun Sulong Siang menyampaikan kepada mereka bahwa semuanya telah diselesaikan, jelas mereka tidak mempercayainya. Li He mengabaikan mereka dan meninggalkan semua orang berjaga di luar gua besar, dia membawa beberapa orang dan Ye King Han dan mengantar pemimpin besar Sulong Siang menuju gua. Ruang harta karun sangat besar dan memiliki banyak mekanisme. Jika bukan karena Sulong Siang, Li He harus bekerja keras. Namun, Li He dan Ye King Han tidak begitu puas dengan harta karun di ruang harta karun. Legiun Raja Bajak Laut peringkat 8 Anda hanyalah omong kosong. Li He pada awalnya tidak puas. Ada triliunan batu dewa di ruang harta karun, dan ada banyak harta karun, tetapi semuanya tingkat menengah dan tinggi item akhir, dan tidak ada item level atas sama sekali. Sulong Siang menjadi cemas ketika mendengar ini. Orang-orang besar ini tidak boleh marah. Tidak menyenangkan membasminya secara langsung. Dia dengan cepat menjelaskan Tuhan, Anda tidak tahu sesuatu. Seratus tahun yang lalu, sarang kami diketahui ke Legiun Taring Beracun, dan semua harta karun dirampok. Setengah dari orang-orang itu mengikuti dan melarikan diri, dan kakak laki-laki tertua saya juga tewas dalam pertempuran itu. Anda dapat pergi dan mencari tahu. Legiun Raja Bajak Laut kami awalnya berada di peringkat keempat. Saya pasti jangan berani-berani membohongimu. Ibu, ini sial. Keluarlah dan minta anak buahmu mengeluarkan semua cincin luar angkasa. Jika kamu tidak dapat menemukan barang terbaik hari ini, aku akan mengosongkannya keluar dari rumah harta karunmu. Lihe marah dan langsung keluar, meminta Sulong Siang untuk memesan cincin luar angkasa di bawahnya. Setelah melemparkannya dan memeriksanya satu per satu, mereka pada akhirnya tidak menemukan apapun. Mereka bahkan meminta Tianchen untuk menangkapnya seorang pemimpin pasukan untuk mencari jiwa, tetapi pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Pasukan Raja Bajak Laut ini benar-benar miskin dan tidak memiliki satupun harta karun terbaik. Semua kerja kerasmu sia-sia. Ye Kinghan menghela nafas tak berdaya, saat dia hendak membiarkan Lihe membawa orang-orang pergi. Namun, mata Lihe tiba-tiba memiliki sinar cahaya yang tampak seperti benda nyata menyinari mata Sulong Siang. Aura Lihe tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia agung dan agung, seperti rumah dewa kuno. Dia berkata kepada Sulong Siang, yang wajahnya pucat karena ketakutan biarkan saya memikirkannya baik-baik. Apakah ada harta karun terbaik yang disembunyikan di sana? Jika Anda masih belum memilikinya, saya tidak keberatan membasmi Anda semua. Keterampilan jiwa tingkat lanjut Sulong Siang di Lihe sangat ketakutan sehingga tubuhnya melunak dan matanya berkedip. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menjadi energi dan berkata ngomong-ngomong. Ya, pasti ada harta berharga di suatu tempat. Anak buahku baru menemukannya belum lama ini dan belum siap untuk menjelajah. Aku bersumpah pasti ada harta berharga karena pintu masuk gua dijaga oleh makhluk roh kelas 7. Tentu, 855. Tentu, 5. Tentu, 5. Terima kasih.